Saat seni awan mengejutkan tanpa batas dilepaskan, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya bergejolak. Lingkungan sekitar sepertinya telah berubah menjadi lautan awan dan kabut, dengan ombak yang bergejolak menghantam ombak. Pada saat yang sama, luhang membawa kera iblis raksasa dan tiba-tiba mendekati Zuawan. Dengan lambayan tangan kanannya, tangan berotot kera iblis langsung menghantam sosok Zuawan di depannya. Ledakan Tanah retak dan bebatuan pecah beterbangan ke segala arah. Energi meluap ke segala arah. Angin astral yang terbentuk dari telapak tangan menyebarkan awan dan kabut di area tersebut. Luhang menyadari bahwa dia telah menerkam udara kosong. Zuawan sama sekali tidak ada di sini. Apakah kamu mencoba menjadi pengecut? Luhang mengerutkan keningnya. Matanya yang hitam pekat menyapu awan dan kabut di sekitarnya saat senyum mengejek muncul di bibirnya. Seorang pengecut. Luhang, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sosok yang memegang tombak besar tiba-tiba muncul dari belakang Luhang. Awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk tombak awan raksasa. Manual Rahasia Bulan Iblis, Gaya Pecah Darah Kombinasi gaya pecah darah dan seni awan mengejutkan tanpa batas menghasilkan serangan yang sangat kuat. Zuawan muncul pada saat ini untuk memberikan pukulan fatal pada kera iblis. Oh, Anda ingin melancarkan serangan diam-diam. Ini tidak akan semudah itu. Luhang mencibir. Dengan lambayan tangan kanannya, tangan raksasa kera iblis langsung meraih tombak awan raksasa yang meluncur ke arahnya. Gemuruh. Energi berputar-putar di udara saat gelombang udara meluap ke segala arah. Gelombang riak yang mengerikan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Istirahatlah untukku. Luhang tidak berekspresi. Tangan kanannya mencubit udara saat kekuatan dahsyat mengalir ke kera iblis. Segera, mata kera iblis berubah menjadi merah darah saat pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Kekuatannya sepertinya telah melonjak beberapa kali lipat. Retakan. Suara tajam terdengar saat Cloud Spear dihancurkan oleh kera iblis dengan satu tangan, berubah menjadi awan kabut yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kera iblis tidak akan melepaskan Zuawan dengan mudah. Ia menghentakkan kakinya ke depan, dan telapak tangannya yang seperti gunung menghantam kepala Zuawan. Zuawan tidak memilih untuk melakukan serangan langsung. Dengan tendangan kakinya, bola petir muncul dari dasar kakinya dan berkumpul di punggungnya, berubah menjadi sepasang sayap petir berukuran tiga kaki. Seluruh tubuh Zuawan berubah menjadi bayangan petir, menghindari serangan kera iblis. Pada saat yang sama, Zuawan mengambil beberapa langkah di udara. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sambaran petir berbentuk manusia. Dalam sekejap mata, dia hendak mendekati Luhang yang berada di bawah kera iblis. Dia tahu bahwa selama dia mengalahkan Luhang, kera iblis itu akan roboh dengan sendirinya. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan kera iblis. Namun, uji coba gunung baru saja dimulai. Dia tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya sedini mungkin. Luhang juga merasakan niat Zuawan. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit saat sudut mulutnya melengkung menyeringai. Bukan ide yang buruk. Namun, bisakah kamu mendekatiku di bawah serangan kera iblis? Benar saja, ketika Zuawan hendak berada dalam jarak tiga kaki dari Luhang, kera iblis yang seperti gunung itu tiba-tiba menjadi kesal. Apalagi auranya juga meningkat pesat. Telapak tangan besar yang seperti kipas daun katail melintas di udara. Kecepatannya hampir mencapai batasnya. Dalam sekejap mata, itu benar-benar muncul di depan Zuawan, menghalangi jalannya seperti tembok besi. Kau ingin menghentikanku. Kecepatan ini tidak cukup. Sudut mulut Zuawan sedikit melengkung. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Segera, petir yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Segera, mereka semua berkumpul di belakang punggungnya, dan sepasang sayap naga petir yang lebih besar tumbuh di punggungnya. Dengan dua pasang sayap petir di tubuhnya, kecepatan Zuawan hampir melampaui kecepatan suara. Dengan suara Swoosh, dia benar-benar melewati penghalang telapak tangan Kera Iblis dengan parabola yang aneh dan langsung tiba di depan Luhang. Luhang, permainan sudah berakhir. Dengan senyuman tipis, tombak berwarna darah di tangan Zuawan dengan cepat menusuk ke arah Luhang. Itu seperti meteor berwarna darah yang melintas di udara. Luhang juga terkejut dengan kecepatan Zuawan. Dia juga tidak menyangka kecepatan Zuawan meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Namun, dia tidak panik. Kekuatan Zuawan ini tidak lebih kuat dari miliknya. Selama dia bisa bertahan beberapa saat, Kera Iblis secara alami akan datang dan menghabisi Zuawan ini. Akhir, seharusnya aku yang mengatakan ini padamu. Luhang tidak takut. Dia mengayunkan tombak di tangan kanannya secara horizontal dan langsung memblokir tombak Zuawan. Namun, ketika dia merasakan kekuatan tirani datang dari tangannya, Luhang segera mengerang teredam dan berulang kali mundur sepuluh langkah. Akhirnya, sedikit kejutan muncul di matanya. Kekuatan Zuawan saat ini tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Namun, Luhang tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Serangan Zuawan seperti badai, membombardirnya terus-menerus, hampir menekan Luhang sampai dia tidak bisa menahannya. Aduh! Raungan binatang buas yang marah terdengar. Zuawan hanya merasakan angin kencang bertiup ke arahnya dari belakang. Suaranya sangat keras hingga hampir melukai gendang telinganya. Dia tahu kera iblis telah tiba. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kera iblis ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Sedikit mengernyit, Zuawan tidak mengelak. Sebaliknya, dia mencubit pinggangnya dan berbalik untuk meninju. Dia sebenarnya berniat untuk bertabrakan langsung dengan tubuh kera iblis. Pada saat yang sama ketika tinju Zuawan meledak, permukaan kulitnya tiba-tiba berubah menjadi kilau seperti kaca, diliputi oleh cahaya yang berkilau. Ini adalah efek dari penggunaan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6. Melihat perilaku Zuawan yang agak ingin bunuh diri, Luhang, yang berada tidak jauh dari situ, sedikit terkejut. Segera setelah itu, wajahnya dipenuhi cibiran. Dia berkata, Zuawan ini sedang mendekati kematian. Dia sebenarnya berani melawan kera iblis ini dengan tubuhnya. Ledakan. Menghadapi tinju besar setinggi manusia, Zuawan tidak takut sama sekali. Dalam sekejap mata, itu langsung mengenai tinju kera iblis. Segera setelah itu, gelombang ki yang tak ada habisnya berputar-putar di udara, mendistorsi ruang dan kekuatan yang meluap. Kekuatan kera iblis sungguh tak terlukiskan. Zuawan benar-benar merasakan gelombang mati rasa yang berasal dari jaring di antara ibu jari dan telunjuknya. Segera setelah itu, dia mundur sepuluh langkah, matanya menyipit. Aduh! Tangisan sedih dan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Lu Hang, yang semula menunggu untuk menonton pertunjukan bagus, tiba-tiba menyipitkan matanya. Tatapannya menatap kosong ke arah kera iblis besar yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, salah satu lengan besar kera iblis benar-benar terpelintir dan patah. Di ujung bahunya, bahkan sepotong tulang putih yang menakutkan pun bisa terlihat. Hal ini disebabkan oleh dislokasi patah tulang lengan akibat pengaruh kekuatan besar yang menembus tubuh. Melihat sosok Zuawan yang tinggi dan lurus, yang sama sekali tidak terluka, pupil mata Lu Hang yang awalnya menyempit sekali lagi menyempit dan akhirnya menyusut hingga seukuran jarum. Bagaimana Zuawan ini bisa begitu tidak normal? Dia jelas-jelas telah bertukar serangan dengan kera iblis dan sama sekali tidak terluka, namun kera iblis berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kera iblis berguling beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berubah menjadi tetesan cairan hitam kental yang tak terhitung jumlahnya yang terbang kembali ke permukaan tombak di tangan Lu Hang. Namun, kilau tombak itu kini jauh lebih redup. Buk-buk-buk. Lu Hang, apakah kita masih perlu berjuang? Langkah kaki yang tajam terdengar saat Zuawan perlahan berjalan menuju Lu Hang yang kebingungan. Dia mengayunkan tombak berwarna merah darah di tangan kanannya sambil menatap tombak itu dengan tatapan yang sangat dingin. Saat ini, wajah Lu Hang pucat. Dia melirik tombak yang sangat redup di tangannya dan mengingat adegan Zuawan mengalahkan kera iblis dengan satu pukulan. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa Zuawan di depannya ini terlalu kuat dan dia bukan tandingannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Hang menepuk telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya. Jejak pangkat surga yang terukir di telapak tangan kanannya segera dikeluarkan dan dilemparkan ke Zuawan. Zuawan, kamu menang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu tertutup. Jika saya tidak salah, kekuatan Anda yang sebenarnya tidak lebih lemah dari ahli kaisar realem roda dua tahap akhir biasa. Meskipun dia agak enggan, Lu Hang juga tahu bahwa kekuatan Zuawan jauh melebihi imajinasinya. Karena itu, dia dengan lugas menyerahkan jejak peringkat surga. Mata Zuawan berbinar saat dia menerima jejak peringkat surga. Di saat yang sama, rasa permusuhannya terhadap Lu Hang berkurang sedikit. Meskipun Lu Hang meremehkannya pada awalnya, dia adalah orang yang jujur. Sekarang setelah dia kalah, dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerahkan jejak peringkat surga. Terima kasih telah membiarkanku menang. Nada suara Zuawan agak lembut. Zuawan, kamu sangat kuat. Namun, ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda di Menara Originki. Saya harap Anda dapat terus bergerak maju. Lu Hang menganggup dan langsung berubah menjadi pilar cahaya, menghilang dari Aula. Zuawan tahu bahwa Lu Hang mungkin telah diteleportasi keluar dari Gunung Percobaan. Lagipula, begitu jejak di tubuh seseorang diambil, Gunung Percobaan secara naluriah akan menolaknya. Tentu saja, tidak mungkin seseorang bisa tinggal lama di sana. Saat ini, hanya Zuawan yang tersisa di Aula besar. Pandangannya sedikit bergeser, dan Zuawan segera fokus pada platform batu di tengah Aula. Meskipun buah kegelapan primordial azure tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, namun dapat meningkatkan kepekaan panca indera. Itu bahkan lebih berharga bagi para kultifator. Ayo kita keluarkan buah kegelapan primordial azure dulu. Saat ini, Zuawan agak tidak sabar. Dengan lambayan tangan kanannya, dia langsung mengirimkan jejak Lu Hang, yang berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki penghalang pembatas di luar platform batu. Yang mengejutkan Zuawan adalah begitu jejak Lu Hang memasuki penghalang pembatas, penghalang itu segera menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia sampai di depan platform batu. Zuawan dengan lembut mengambil kotak brokat itu dengan tangan kanannya. Dengan sekali klik, dia membuka kotak brokat. Aroma obat yang kaya menyerang lubang hidungnya, menyebabkan Zuawan menunjukkan ekspresi mabuk. Benar-benar layak menjadi obat mujarab kelas atas. Hanya dengan mencium aroma obat, saya merasa nyaman dan penuh energi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, tatapan Zuawan tertuju pada kotak brokat. Dia melihat buah hijau tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Permukaan buahnya halus dan lembut, dan ketika disentuhnya, rasanya seperti sedang menyentuh tangan seorang wanita. Anak laki-laki, selain efek meningkatkan panca indera, buah kegelapan primordial azure juga memiliki efek menyegarkan pikiran dan menyehatkan ki. Anda hanya perlu membawa benda ini setiap saat, dan aura obat di dalamnya akan secara halus memasuki tubuh Anda, perlahan-lahan meningkatkan panca indera Anda. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar. Jelas, dia cukup familiar dengan penggunaan buah kegelapan primordial azure. Sebagai master arcana kelas 4, meskipun Zuawan tidak menerima terlalu banyak pengetahuan profesional, dia telah mencoba-coba beberapa harta karun langka. Secara alami, Zuawan mengetahui penggunaan buah kegelapan primordial azure. 472 Di peron di puncak gunung, sebagian besar penguasa kota fokus pada layar cahaya tempat Zuawan dan Luhang berada. Ini karena pertarungan antara Zuawan dan Luhang adalah yang paling dekat satu sama lain dalam hal kekuatan. Selain itu, keduanya adalah jenius dari wilayah Heaven Rang. Meski kurang beruntung bertemu satu sama lain di babak pertama, namun tetap menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, pertarungan yang seimbang seperti ini adalah yang paling intens, jadi tentu saja ini yang paling menarik untuk ditonton. Di sisi lain, pertarungan di layar lain pada dasarnya berlangsung satu sisi. Pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar tentu saja membuat penonton kehilangan minat. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, Zuawan dan Luhang dengan cepat memulai pertempuran sengit mereka. Penguasa kota Furnace City, Luteng, masih terlihat percaya diri seperti biasanya. Dia masih meremehkan Zuawan yang berasal dari kota tingkat rendah. Di sisi lain, Gu Yuetian tampak gugup. Meskipun tingkat pengolahan Zuawan lebih tinggi daripada Luhang, dengan fondasi kota tungku, dia mungkin memiliki harta karun yang sangat kuat seperti kahlian armor tingkat kaisar dan harta karun roh tingkat bumi. Namun, ratan Armor City tidak memiliki harta yang begitu berharga. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Luteng, yang awalnya percaya diri, sedikit mengernyit. Ini karena dia menyadari bahwa Luhang telah mengambil harta karun jiwa duniawi miliknya, namun dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di tangan Zuowen. Hal ini menyebabkan ekspresinya menjadi agak jelek. Di sisi lain, ekspresi Gu Yuetian sedikit meredah. Ketika dia melihat Zuawan lebih unggul, dia secara alami jauh lebih bahagia dan bersemangat. Dia bahkan tidak bisa menahan tawanya. Luhang bahkan menggunakan pencekikan kera iblis. Sepertinya Zuawan akan kalah. Di layar cahaya, seekor kera hitam besar muncul di belakang Luhang. Ekspresi Luteng menjadi sedikit lebih baik. Kera iblis ini sangat kuat, memiliki kecakapan bertarung seperti ahli realem Raja Ekstrim Tingkat Menengah. Akan sangat merepotkan untuk ditemui oleh ahli realem Raja Ekstrim Tingkat Menengah biasa. Di sisi lain, Gu Yuetian merasa gugup. Telapak tangannya berkeringat. Kera iblis yang dipanggil oleh Luhang memang sangat kuat. Bahkan dia mengkhawatirkan Zuawan. Mata Qiyu Chou berbinar saat dia berdiri di samping Gu Yuetian dan berkata, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Jika Zuawan berencana mengalahkan Luhang, Kera iblis akan roboh dengan sendirinya. Zuawan menghindari serangan Kera iblis segera setelah sayap petir muncul di punggungnya. Kemudian, dia langsung menyerang Luhang. Tentu saja, Luhang tidak mau kalah. Namun, kekuatan Zuawan terlalu kuat. Luhang langsung dirugikan. Namun, pada akhirnya Luhang berhasil bertahan. Kera iblis di depannya telah menyusul, dan telapak tangannya yang seperti gunung menebas kepala Zuawan. He he, Zuawan ini pasti sudah mati. Eh, seperti yang diharapkan, dia mendekati kematian. Bukan saja dia tidak mengelak, dia bahkan mencoba untuk menerima serangan Kera iblis secara langsung. Sepertinya orang-orang yang disebut jenius yang diasuh oleh kota-kota tingkat rendah semuanya adalah orang-orang idiot yang berpikiran satu arah. Adegan Zuawan bentrok langsung dengan Kera iblis tanpa mengelak ditampilkan di depan mata semua orang. Mulut Luteng membentuk senyuman menghina. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Kera iblis. Tindakan Zuawan yang bentrok langsung dengan Kera iblis sama saja dengan mencari kematian. Tinju Zuawan bertabrakan dengan Tinju Kera iblis. Ruang angkasa langsung runtuh saat energi berputar di udara. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka, bersiul di udara. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang membuat semua orang tercengang. Kera iblis yang mirip gunung itu mencengkeram lengannya dan melolong sedih saat ia berguling-guling di tanah. Beberapa orang yang bermata tajam bahkan memperhatikan tulang putih menakutkan yang menonjol dari bahu kanan Kera iblis. Mereka tahu bahwa lengan kanan Kera iblis itu lumpuh total. Sembuh dari keadaan menyedihkan Kera iblis, semua orang mengalihkan pandangan mereka dan berkumpul pada sosok tinggi di depan Kera iblis. Semua orang menghirup udara dingin saat mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam tabrakan tadi, Zuawan bahkan tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, dia berdiri di tempat yang sama, tidak terluka sama sekali. Dia setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Penonton tidak bisa menghilangkan angka ini untuk waktu yang lama. Berderak. Mata Luteng melebar saat dia mengepalkan tangan kanannya. Dia menatap kosong ke arah Kera iblis yang berguling-guling di layar cahaya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Keyakinan di wajahnya telah lama membeku dan digantikan oleh ketidakpercayaan. He he, Tuan Kotalu, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Gu Yuetian tersenyum tipis sambil menangkupkan tangannya ke arah Luteng, yang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Wajah Luteng pucat saat dia menatap Gu Yuetian dengan murung. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Saya tidak menyangka Zuawan dari kota armor rotan Anda memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya Zuawan telah menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dengan lambayan lengan bajunya, mata Luteng berkedip terus-menerus. Lu Hang adalah jenius terbaik di kota tungku mereka dan dia memiliki peluang besar untuk melewati gunung percobaan dan memasuki tingkat ketiga. Namun, ia justru tersingkir di babak pertama. Hal ini tentu saja menyebabkan Luteng merasa sangat tertekan. Tuan Kota Gu, selamat. Kekuatan Zuawan agak melebihi ekspektasi kami. Saya khawatir dia memiliki peluang untuk memasuki level ketiga. Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu buru-buru memberi selamat. Gu Yuetian buru-buru membalas salamnya dan berkata dengan rendah hati, Dua tuan terlalu sopan. Kota armor rotan kami juga beruntung telah menghasilkan seorang jenius yang mengerikan seperti Zuawan. Jika itu adalah Gu Xin dan Hu Huying, saya khawatir kota armor rotan kita tidak akan mampu bertahan di babak pertama. Baru saja, setelah Zuawan memenangkan babak pertama, dua layar lainnya, Gu Xin dan Hu Huying, sayangnya gagal. Gu Yuetian tahu bahwa Gu Xin dan Hu Huying tidak memiliki peluang memasuki menara vitalitas. Namun, memiliki seorang jenius yang luar biasa seperti Zuawan sudah cukup. Gu Yuetian memiliki firasat bahwa Zuawan bisa memasuki menara vitalitas tingkat ketiga. Jika orang mengetahui bahwa seorang seniman bela diri dari kota tingkat rendah tidak hanya maju ke lantai dua menara Originki, tetapi juga berhasil maju ke lantai tiga, siapa yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi pada mungkin daerah? Memikirkan kemungkinan ini, Gu Yuetian tidak bisa menahan perasaannya yang meluap-luap. Pada saat yang sama, kekagumannya pada Zuawan semakin meningkat. Namun, Gu Yuetian juga tahu bahwa semakin dalam seseorang masuk ke dalam gunung, lawannya akan semakin menakutkan. Bahkan ada kemungkinan bertemu dengan para jenius dari lima negara adidaya. Meskipun Zuawan memang sangat kuat, Gu Yuetian tidak begitu buta untuk berpikir bahwa Zuawan akan menjadi tandingan para jenius dari lima negara adidaya. Lagipula, para jenius teratas dari lima negara adidaya adalah yang terbaik. Bahkan jika Zuawan berada di pertengahan babak kedua tahap Extreme King, dia masih belum cukup. Saya harap keberuntungan Zuawan baik dan dia tidak akan bertemu dengan jenius mengerikan dari lima negara adidaya, Doa Gu Yuetian diam-diam. Berderak Di aula, setelah Zuawan berhasil memperoleh buah asal jurang hijau, sebuah pintu perunggu mega perlahan terbuka di ujung aula. Zuawan menarik nafas dalam-dalam saat melihat ini. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memasuki bagian dalam pintu perunggu. Di balik pintu perunggu itu masih ada terowongan yang dalam. Zuawan berjalan selama satu jam penuh sebelum dia menemukan seberkas cahaya di ujung terowongan. Mengikuti sinar cahaya ini, Zuawan maju dengan hati-hati. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah aula yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pilar-pilar batu yang sepertinya menopang langit diam-diam berdiri di dalam aula. Saat ini, aula besar benar-benar sunyi. Suasana yang jauh dan aneh perlahan menghilang, menyebabkan Zuawan tanpa sadar mengerutkan kening. Aula besar ini sebenarnya memberinya sedikit rasa bahaya. Berderak Saat Zuawan melangkah ke aula, suara anak panah yang ditarik terus-menerus terdengar. Segera setelah itu, suara anak panah yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara terdengar dari segala arah. Selanjutnya, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa cahaya dingin sebenarnya memenuhi udara beberapa puluh kaki di sekitarnya. Dengan penglihatan Zuawan, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa cahaya dingin itu adalah anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, permukaan anak panah ini dipenuhi cahaya. Itu bukan anak panah biasa, tapi setidaknya anak panah tingkat harta karun jiwa. Dengan tatapan dingin, Zuawan maju selangkah dan menghunus tombaknya yang berwarna merah darah. Dengan jabat tangan kanannya, cahaya merah darah menyala dan berubah menjadi bayangan tombak yang memenuhi langit di depannya. Pada saat yang sama, Zuawan dengan hati-hati menggunakan seni awan mengejutkan tanpa batas, meningkatkan kekuatan tombak berwarna merah darah hingga batasnya. Awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya melekat pada bayangan tombak yang memenuhi langit. Tiba-tiba, kekuatan bayangan tombak berwarna merah darah meningkat puluhan kali lipat. Dalam sekejap, bayangan tombak yang awalnya sangat padat meluas beberapa kali, hampir menyelimuti area beberapa puluh kaki di atas Zuawan. Dentang-dentang-dentang. Suara benturan logam terdengar tanpa henti, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya meledak. Hujan lebat anak panah di langit bertabrakan dengan bayangan tombak, dan tiba-tiba percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Hem, anak panah yang sangat kuat. Bagaimana anak panah ini bisa begitu kuat? Ekspresinya sedikit berubah. Setengah dari lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh gambar tombak telah dipatahkan oleh hujan panah yang lebat. Dia takut dia tidak bisa bertahan lama. Ledakan. Hanya dalam waktu singkat, hujan anak panah langsung menembus lingkaran pertahanan bayangan tombak, menyelimuti Zuawan dari segala arah. Pedang aura tanpa batas. Buka. Sambil menggeram dalam-dalam, Zuawan menamparkan tas kosmosnya dan melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. 108 harta roh berbentuk pedang membentuk dinding besi di sekitar Zuawan. Dentang, dentang, dentang. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan menghantam dinding yang tidak bisa ditembus. Percikan api yang lebat meledak dan sangat menyilaukan. Menghembuskan napas ringan, meskipun pertahanan aura pedang tanpa batas tampaknya berada di ambang kehancuran, setidaknya itu telah memblokir serangan hujan panah. Setelah lima napas waktu, serangan hujan panah akhirnya berhenti. Namun, ekspresi Zuawan sangat suram. Karena melalui pikirannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa permukaan aura pedang tanpa batas meredup dengan cepat. Jelas sekali, ia mengalami banyak kerusakan akibat serangan hujan panah. Melambaikan tangan kanannya, Zuawan menatap permukaan harta roh berbentuk pedang yang menjadi begelombang. Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kemunculan hujan panah yang tiba-tiba begitu dahsyat bahkan Zuawan pun sedikit terkejut. Anak panah di tanah sebenarnya adalah harta roh tingkat rendah tingkat tinggi. Ada ribuan anak panah yang ditembakkan sekaligus. Sungguh boros. Melihat cahaya yang mengalir di tangannya dan anak panah yang melonjak dengan aura, ekspresi Zuawan sedikit berubah. Pada saat yang sama, dia menatap permukaan begelombang dari aura pedang tanpa batas, dan wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan. 473 Di bawah serangan anak panah, pedang astral tanpa batas rusak parah. Hampir tidak berguna. Zuawan hanya bisa menghela nafas saat dia melihat aura pedang abadi di tangannya yang penuh lubang. Aura pedang abadi telah menemaninya selama beberapa tahun, dan itu sangat berguna. Sekarang setelah rusak sedemikian rupa, pada dasarnya tidak ada gunanya dalam pertempuran. Anak, apakah kamu bodoh? Bila astral tanpa batas dibentuk oleh 108 harta roh berbentuk pedang. Intinya adalah diagram formasi di dalamnya. Selama diagram formasi tidak rusak, pedang astral tanpa batas tidak akan rusak. Sekarang, selama kamu memperbaiki harta roh berbentuk pedang yang rusak ini, pedang astral tanpa batas masih bisa pulih. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Dia terus berbicara seperti orang tua, kamu sekarang adalah arcana master peringkat 4, dan kamu memiliki beberapa jenis api tanah. Selain itu, kamu memiliki hal-hal seperti memurnikan batu giyok kristal. Kamu dapat memperbaikinya sepenuhnya dalam waktu singkat. Waktu dan tingkatkan kekuatannya. Mendengar ini, mata Zhuawan berbinar. Kata-kata Xiao Hei bukannya tanpa alasan. Sekarang dia adalah arcana master peringkat 4, memperbaiki formasi asal peringkat 4 bukanlah masalah sama sekali. Bagus sekali. Semua panah ini adalah harta roh tingkat rendah tingkat tinggi. Saya sepenuhnya dapat menggunakan api bumi untuk melelekan anak panah ini dan memperbaiki kerusakan pedang astral tanpa batas. Menganggup kepalanya, Zhuawan melambaikan tangan kanannya dan tanpa basa-basi mengumpulkan ribuan anak panah di tanah ke dalam tas kiankun miliknya. Semua anak panah ini adalah harta roh tingkat rendah tingkat tinggi. Nilai ribuan anak panah sudah sebanding dengan harta roh tingkat bumi tingkat rendah. Setelah mengumpulkan anak panah, Zhuawan akhirnya menyadari situasi aula besar ini. Aula besar ini jauh lebih besar dari aula sebelumnya. Pilar-pilar batu di sekelilingnya seperti pilar-pilar yang menopang langit, sangat megah dan luas. Perasaan perubahan samar-samar keluar dari mereka. Di tengah pilar batu tersebut terdapat pilar batu yang pecah. Pada bagian pilar batu yang patah, tombak panjang yang tampak seperti tulang belakang manusia diam-diam dimasukkan. Di sekitar tulang tombak, sepertinya ada energi mengerikan yang beredar, terus-menerus melahap energi di sekitarnya. Terlebih lagi, ruang di sekitar tulang tombak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tombak tulang ini jelas tidak sederhana. Di atas tombak tulang ada sebaris kata-kata yang bersinar, tombak tulang skala naga tirani, harta roh tingkat bumi kelas menengah. Harta karun roh tingkat bumi kelas menengah. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat kata cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta roh tingkat bumi kelas menengah. Meskipun kualitas kuali pembakar surga roda sembilan jelas jauh lebih unggul daripada harta spiritual peringkat bumi kelas menengah, tanpa pasokan api bumi, kekuatan kuali pembakar surga roda sembilan hanya setara dengan peringkat bumi tingkat rendah. Harta rohani. Kekuatannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan tombak tulang tirani skala naga. Anak nakal. Tombak tulang skala naga tirani ini sangat cocok untuk Anda. Anda selalu menjadi ahli tombak. Sekarang setelah Anda memiliki tombak tulang skala naga tirani ini, kekuatan Anda akan meningkat banyak. Suara Xiaohei menjadi sedikit bersemangat. Mengangguk sedikit, Zuawan berkata tanpa daya, sayangnya, tidak mudah untuk mendapatkan tombak tulang skala naga tiran ini. Saya khawatir lawan yang akan saya temui selanjutnya akan sangat sulit untuk dihadapi. Saat dia mengatakan itu, tatapan Zuawan beralih dan perhatiannya segera terfokus pada sisi lain dari pintu perunggu. Dia tahu bahwa lawan dari aula ini seharusnya berada di balik pintu perunggu itu. Zuawan tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan dan menutup matanya sambil menunggu dalam diam. Dia memiliki firasat bahwa lawannya kali ini adalah seorang jenius dari wilayah peringkat surga. Terlebih lagi, menghadapinya akan lebih sulit daripada luhang. Lagi pula, harta karun kali ini terlalu melimpah. Berderak. Suara pintu yang terbuka perlahan bergema. Telinganya bergerak-gerak dan mata Zuawan tiba-tiba terbuka saat dia menatap pintu perunggu lainnya. Suara mendesing. Bayangan hantu tiba-tiba keluar dari sisi lain pintu perunggu dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat sosok ini melangkah ke aula utama, suara busur panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan terdengar. Suara udara yang menusuk telinga terdengar di seluruh aula utama. Lampu dingin yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan hujan anak panah yang lebat menyelimuti sosok ini. Mata Zuawan menyipit. Tampaknya hujan anak panah tidak hanya ditujukan ke pintunya saja. Tampaknya setiap pintu memiliki mekanisme yang aneh. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di pegunungan percobaan. Lagi pula, bahaya tidak hanya datang dari pembudidaya lain, tetapi dari jebakan ini juga. Aku ingin tahu apakah orang ini mampu menghadapi hujan anak panah ini. Zuawan sangat menyadari kekuatan hujan anak panah ini. Seorang kultifator ultimate emperor realm roda kedua biasa akan kesulitan untuk memblokirnya. Mungkin hanya kultifator realm kaisar tertinggi roda kedua yang dapat menghindari hujan panah ini tanpa mengalami kerusakan apapun. Eh, sebuah mekanisme. Sebuah suara terkejut terdengar. Kemudian, sosok yang bergegas keluar memiliki ekspresi yang tidak berubah saat dia memutar pinggangnya dan berputar 360 derajat. Pada saat yang sama, dua bila berkepala naga muncul di tangannya pada waktu yang tidak diketahui. Saat tubuhnya berputar, pedang di tangannya seperti kepala naga yang lincah, benar-benar menghalangi hujan anak panah yang menyelimuti dirinya. Dia bahkan memiliki sisa kekuatan di kakinya saat dia mengambil langkah di udara, terbang keluar dari jangkauan hujan anak panah. Banyak anak panah yang meleset dari sasarannya. Seorang ahli. Mata Zuawan menyipit. Kekuatan yang ditunjukkan pria di hadapannya sangatlah luar biasa. Dia sebenarnya berhasil menghindari hujan anak panah dengan begitu mudah. Bagaimanapun, Zuawan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan ketika dia memasuki tempat persidangan. Buk-buk. Setelah menghindari hujan anak panah, pria itu menghentakkan kakinya ke udara dan mendarat di aula dengan sangat gesit. Matanya menyipit saat dia segera menyadari Zuawan yang tidak terlalu jauh. Dia belum terlalu tua, paling lama sekitar 20 tahun. Sosoknya agak kurus, dan wajahnya pucat pasi. Dia memegang dua bila berkepala naga yang sangat tidak proporsional dengan sosoknya. Sosoknya yang kurus dan bila pedangnya yang besar sangat kontras. Keduanya mengeluarkan aura aneh. Eh, bukankah kamu si jenius Zuawan dari kota tingkat rendah itu? Aku tidak pernah menyangka akan menemuimu di sini. Setelah orang ini memperhatikan Zuawan, yang tidak jauh darinya, senyuman sederhana dan jujur muncul di wajahnya. Dia benar-benar berjalan menuju Zuawan dengan santai. Tidak ada rasa permusuhan dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia mengungkapkan sedikit ketulusan. Zuawan juga mengenali orang ini, dia adalah orang jenius nomor tiga di kota Lingtian, Ling Xiaodau. Dia cukup pendek, tapi dia suka menggunakan dua bila yang disukai pria tinggi dan berotot. Kota Lingtian cukup terkenal. Itu juga merupakan kota super, tetapi merupakan kota super nomor satu yang tak terbantahkan. Tidak peduli dari segi kekuatan atau fondasinya, kota ini jauh lebih unggul dari kota super lainnya, dan sangat dekat dengan lima vaksi super besar. Dikatakan bahwa jenius nomor satu kota Lingtian, Ling Wu Shuang, telah menembus tahap awal alam kaisar tertinggi, dan kekuatannya sangat dekat dengan LF Yongsheng. Meskipun dia masih sedikit lebih rendah, perbedaannya tidak terlalu besar. Harus dikatakan bahwa selain lima vaksi super besar, sangat sulit bagi vaksi lain untuk membina seorang jenius muda yang telah mencapai alam kaisar tertinggi. Namun, kota Lingtian telah melakukannya, yang menunjukkan betapa luar biasa fondasi dan kekuatannya. Meskipun Ling Xiaodau hanya jenius nomor tiga di kota Lingtian, kekuatannya tidak lemah. Tingkat pengolahannya telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar tertinggi, dan kedua bilah di tangannya adalah harta karun spiritual tingkat rendah tingkat bumi, yang disebut Pedang Kehendak Naga. Apa yang terjadi dengan Ling Xiaodau? Kami jelas-jelas lawan, jadi mengapa orang ini bertingkah seolah tidak ada yang salah dan berusaha mencari cara untuk berteman denganku. Melihat Ling Xiaodau yang tulus di depannya, Zhuawan agak tidak yakin dengan niat Ling Xiaodau. Dia mengerutkan kening, tapi tidak melakukan apapun. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Ling Xiaodau. Ling Xiaodau berhenti ketika dia berada tiga meter dari Zhuawan. Dia memandang Zhuawan sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya cukup mengagumi Anda. Anda jelas seorang kultifator dari kota tingkat rendah, tetapi Anda mampu berkultifasi hingga alam kaisar tertinggi. Ini agak tidak terbayangkan bagi kami. Ini hanya keberuntungan. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Keberuntungan. Saya tidak berpikir Anda dapat mencapai alam kaisar tertinggi karena keberuntungan. Siapa di antara mereka yang bisa mencapai alam kaisar tertinggi yang tidak memiliki kemauan kuat? Anda lebih muda dari saya, tetapi Anda mampu mencapai level ini. Anda memang jenius. Ling Xiaodau menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu, dia menyipitkan matanya dan menatap Zhuawan. Dia berkata dengan suara rendah, sayang sekali kau bertemu denganku, Ling Xiaodau. Karena yang paling kucintai, Ling Xiaodau, adalah membunuh orang-orang jenius muda dan berbakat sepertimu, hehehe. Saat dia berbicara, Ling Xiaodau sebenarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Tatapan aslinya yang tulus kini digantikan oleh sedikit kegilaan. Dua bilah cahaya melintas di mata Zhuawan seperti kilat. Sangat cepat. Zhuawan baru saja bereaksi ketika kedua bilah cahaya itu menghantam dadanya. Kejutan itu menyebabkan dada Zhuawan terasa sesak. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Haha, Zhuawan, kamu terlalu naif. Mereka yang mengetahui gaya bertarungku tidak akan membiarkanku berada dalam jarak 10 meter darimu. Karena pedangku lebih cepat dari kilat, tidak ada yang bisa menerima pedangku dalam jarak 10 meter. Jadi, matilah. Ling Xiaodau tertawa keras lagi. Dia menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya seperti badai. Sambil memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia mengejar Zhuawan yang terbang di depannya. Kedua bilahnya seperti cahaya dingin di malam yang dingin. Mereka membentuk pola bersilangan dan menembak ke arah dada Zhuawan. Berada di udara, wajah Zhuawan akhirnya berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa ekspresi tulus yang ditunjukkan Ling Xiaodau di awal sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Tujuannya adalah berada dalam jarak 3 kaki darinya dan menggunakan pisau tajamnya. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Zhuawan ceroboh. Meskipun dia selalu waspada terhadap Ling Xiaodau, dia tidak mengetahui gaya bertarungnya. Dia juga tidak tahu kalau pedang Ling Xiaodau begitu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Jika dia mengetahui gaya bertarung Ling Xiaodau, Zhuawan pasti tidak akan membiarkan dia berada dalam jarak 10 meter darinya. Dia pasti tidak akan membiarkan dia mengambil inisiatif menyerang. Namun, sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Bila Ling Xiaodau sudah dekat dengan tubuh Zhuawan, gelombang pisau tajam terhubung bersama dan benar-benar menyelimuti titik vital Zhuawan pada saat yang bersamaan. Jika dia terkena serangan Ling Xiaodau, bahkan jika Zhuawan memiliki kemampuan pemulihan yang tidak normal, dia akan tetap mati. Apa menurutmu aku begitu mudah dicubit? Meskipun Ling Xiaodau telah mengambil langkah pertama, Zhuowen tidak panik sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya ditutupi dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Api darah yang mengerikan membentuk perisai darah di depannya. Ledakan 474 Berdebar 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 Langkah kaki yang cepat terdengar. Setelah mundur selusin langkah, Zhuawan nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Dia menatap Ling Xiaodau dengan ekspresi gelap, dan untuk pertama kalinya, sedikit kemarahan muncul di matanya. Ling Xiaodau ini terlalu berbahaya. Tingkat budidayanya jelas lebih tinggi daripada miliknya, namun ia masih menggunakan metode tercelah untuk menipunya. Orang ini hanyalah penjahat pengkhianat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal ini menyebabkan hati Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Eh, reaksimu tidak buruk. Ling Xiaodau berdiri dengan pisau di tangan. Dia agak heran ketika dia melihat Zhuawan yang tampak muram di depannya. Jejak penyesalan muncul di matanya. Awalnya, dia percaya bahwa rencananya sebelumnya akan mampu menghabisi Zhuawan dengan bersih. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan gagal. Ling Xiaodau, kan, tidak ada seorang pun yang berani menentang saya, Zhuawan. Kamu yang pertama, jadi untuk membalas budi kamu, aku akan menghajarmu setengah mati. Tatapan Zhuawan gelap. Di bawah pengaruh Heart of the Underworld, dua luka mengerikan di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Saat ini, dia benar-benar marah. Pukul aku setengah mati. Ling Xiaodau memandang Zhuawan dengan sedikit geli, seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Dia tertawa keras, Apakah kamu yakin otakmu berfungsi? Anda berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu dengan kultivasi Anda di ranah pertengahan raja tertinggi. Kamu beruntung aku tidak membunuhmu sekarang. Keberuntunganmu tidak akan sebaik ini setelah ini. Dengan itu, Ling Xiaodau mengayunkan pedangnya dan menginjak tanah dengan ringan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia menembak ke arah Zhuawan. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Zhuawan. Bila cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan langsung meledak ke arah Zhuawan. Zhuawan tidak mau kalah. Dia mengulurkan lengannya yang berlumuran darah. Api berdarah yang tak terhitung jumlahnya segera berubah menjadi tangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan meledak ke arah Ling Xiaodau yang datang. Udara di sekitarnya menguap dan suhu meningkat dengan cepat. Ling Xiaodau tidak mengelak. Bila Dragon Inten di tangannya menyerang seperti angin puyuh. Dalam sekejap mata, dia telah menebas beberapa ratus kali. Sekilas, yang bisa dilihat hanyalah kilatan dingin dari bilahnya saat mengiris udara. Ledakan, ledakan. Pedang cepat Ling Xiaodau sangat kuat. Hanya dalam dua tarikan napas, dia benar-benar telah menghancurkan tangan darah yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh api darah di sekitarnya. Seluruh tubuhnya keluar dari api darah yang tak berujung seperti pisau panas menembus mentega. Kedua bilah di tangannya seperti angin puyuh yang langsung menebas ke arah Zhuawen di bawah. Tatapan Zhuawen tenggelam. Ling Xiaodau ini memang ahli, dan dia juga jenius dalam menggunakan pedangnya. Bilahnya sangat cepat sehingga Zhuawen tidak dapat menangkap lintasan spesifiknya, dan hanya dapat melihat secara samar-samar jejak bilahnya. Dengan pedang Ling Xiaodau yang sangat cepat, dia pada dasarnya tidak perlu menggunakan gerakan apapun untuk menerobos sebagian besar serangan dan pertahanan lawan. Meskipun tangan darah yang dikeluarkan oleh Zhuawen sangat kuat, pedang Ling Xiaodau cepat, kejam, dan akurat. Dalam sekejap mata, dia telah menebas ratusan kali, dan semuanya mengenai tempat yang sama di tangan darah. Kekuatan tebasan Ling Xiaodau memang tidak kuat, namun dengan ratusan tebasan yang ditumpangkan pada posisi yang sama, kekuatan yang bisa meletus cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan sungai. Zhuawen belum pernah mendengar atau melihat teknik pedang seperti itu. Huh, saya ingin melihat kekuatan pedang cepat Anda. Dengan mendengus dingin, Zhuawen tidak mau kalah. Dia mengeluarkan tombak merah darahnya, dan dengan jabat tangan kanannya, bayangan tombak merah darah menyapu Ling Xiaodau seperti tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya tipuan kecil. Lihat aku mematahkan bayangan tombakmu. Ling Xiaodau sangat meremehkan tombak tulang belakang naga bulan iblis milik Zhuawen. Dia bisa melihat sekilas bahwa tombak merah darah di tangan Zhuawen hanyalah harta roh bermutu tinggi. Bagaimana harta roh seperti itu bisa menghalangi kekuatan pedang ganda kehendak naga miliknya? Dentang, dentang. Seni tanpa batas awan yang mengejutkan. Zhuawen tidak takut dengan bledki yang hampir bisa dijangkau. Dia menjabat tangan kanannya, dan tiba-tiba, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Sosoknya menghilang, dan dia menghindari pedangki yang dikirimkan Ling Xiaodau ke arahnya. Seni tanpa batas awan yang mengejutkan dari Chu Baceng. Sepertinya kamu cukup kaya. Anda sebenarnya memiliki keterampilan armor Kai Sartier. Tapi itu tidak ada gunanya melawanku. Angin bilah liar. Ling Xiaodau mengeram pelan saat lengan kanannya terentang seperti ular yang gesit. Pedang besarnya tiba-tiba menaris saat aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, membentuk badai aura pedang yang meluap dan langsung menembus awan dan kabut di sekitarnya. Suara mendesing. Lampu merah darah menyala, dan tombak besar berwarna merah darah keluar dari belakang Ling Xiaodau, langsung menusuk ke belakang kepalanya, dan gelombang energi merah darah menghilang. Dentang, dentang. Dentang, dentang. Teriakan Zhuowen yang jelas dan merdu terdengar. Seketika, energi tombak besar berwarna merah darah menghilang, dan hantu tombak besar berwarna merah darah turun dari kehampaan. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menempel pada tombak besar berwarna merah darah, menyebabkan kekuatan tombak besar berwarna merah darah meningkat hingga batasnya. Merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba di belakangnya, ekspresi Ling Xiaodau sedikit berubah. Dia dengan ringan melambaikan pedang niat naga di tangan kanannya, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu di belakangnya langsung memblokir tombak berwarna darah itu. Pada saat yang sama, dia mundur selangkah dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Baru kemudian dia melihat ke arah Zhuowen, yang tidak jauh darinya, dengan ekspresi serius. Dentang, 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 dentang. Pada saat tabrakan, Zhuowen mundur lagi dan lagi, karena kecepatan pedang Ling Xiaodau bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan dahsyat itu seperti badai yang mendatangkan malapetaka, langsung membombardir tombak besar berwarna darah milik Zhuowen tanpa henti. Dentang, 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 dentang. Kulit Zuowen sedikit berubah, dan dia mengangkat tombak darahnya secara horizontal. Serangan Ling Xiaodau akhirnya mendarat di tombak darah, dan suara yang keras dan jelas terdengar. Gelombang Ki yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Dentang. 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 Zuowen. Dentang. 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 Bagaimana tubuh Zuowen bisa begitu kuat? Dentang. 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 Sekarang, giliranku. Mata Zuowen dingin. Dia tidak menyangka tombak tulang naga iblis bulan akan dihancurkan seperti ini. Pedang ganda kehendak naga milik Ling Xiaodau ini memang sangat kuat. Bahkan tombak tulang naga iblis bulan tidak dapat menghalangi mereka. Karena tombak tulang naga iblis bulan telah dipatahkan, Zuowen tidak lagi berniat menyembunyikan kekuatannya. Api darah di tubuhnya melonjak, dan otot-ototnya membengkak, diwarnai dengan lapisan darah merah yang aneh. Kekuatan tubuh fisikmu memang lumayan, tapi apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku hanya karena ini? Itu terlalu sombong dan angkuh. Ling Xiaodau mencibir. Cobalah dan kamu akan tahu. Zuowen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya. Gelombang api biru dan hijau melonjak dan berputar di sekitar tubuh Zuowen. Segera, dia menginjak tanah dan membuka sayap petirnya. Dia langsung bergegas menuju Ling Xiaodau dengan wajah dingin dan tanpa emosi. Hah! Ling Xiaodau dengan dingin mendengus dengan jijik. Kedua bilahnya siap menyerang, dan dia juga bergegas menuju Zuowen. Auranya melonjak, dan kekuatannya berputar di udara. Ledakan! 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 Dalam sekejap, keduanya langsung bertukar pukulan. Tinju Zuowen seperti baja, dan dia sama sekali tidak takut dengan tebasan Ling Xiaodau. Dia meninju, disertai dengan api dua warna, dan Ling Xiaodau tersapu, langsung meledakan pedang ganda kehendak naga. Tubuh fisik orang ini, apa yang terjadi? Semakin banyak Ling Xiaodau bertarung, dia semakin terkejut. Zuowen jelas-jelas menggunakan tangan kosong, dan dia memegang harta karun jiwa duniawi. Sekarang, dia ditekan oleh Zuowen. Perasaan tertekan membuat Ling Xiaodau merasa sangat tidak nyaman. Mati! Ling Xiaodau kejam. Dia tidak berencana untuk membelah. Kedua bilahnya meledak bersamaan, dan langsung menebas leher Zuowen. Bilah yang tak terhitung jumlahnya bersinar, tajam dan sombong. Menyipitkan matanya, Zuowen mencibir. Api dua warna di permukaan tubuhnya melonjak, membentuk lapisan tebal perisai api dua warna di lehernya, dan langsung memblokir pedang tajam Ling Xiaodau. Orang yang harus mati adalah kamu. Serangan Ling Xiaodau telah sepenuhnya menyerah pada pertahanan, jadi Zuowen langsung menemukan celah. Tinjunya berubah menjadi cakar, dan langsung menggenggam pergelangan tangan Ling Xiaodau, dan meremasnya dengan kuat. Berderak Mata Ling Xiaodau terbuka lebar, dan pergelangan tangannya lumpuh total. Pedang ganda kehendak naga di tangannya jatuh ke tanah, dan Zuowen tidak menunjukkan belas kasihan. Lututnya yang siap menyerang tiba-tiba menendang ke atas. Ledakan 475 Poci Darah segar keluar dari mulut Ling Xiaodau seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Mata Ling Xiaodau terbuka lebar dan berlumuran darah. Dia merasakan sakit yang menyayat hati di perutnya, seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Dengan lambayan tangan kanannya, Zuowen dengan santai melemparkan tubuh Ling Xiaodau ke samping. Segera setelah itu, dia berjongkop di sampingnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu sudah kalah. Sekarang serahkan jejak pangkat surga. Ling Xiaodau gemetar saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Zuowen. Matanya dipenuhi ketakutan. Zuowen di depannya terlalu menakutkan. Kekuatan tubuh fisiknya ternyata mampu memblokir Dragon Wheel Dual Blades miliknya. Teknik pedang yang paling dia banggakan juga sama sekali tidak berguna. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat suram. Suara mendesing Setelah mendapatkan jejak peringkat surga, Zuowen mengirim Ling Xiaodau terbang dengan sebuah tendangan dan berjalan menuju pilar rusak di tengah aula dengan langkah besar. Wajahnya juga menunjukkan sedikit senyuman gembira. Meskipun tombak tulang naga setan bulan rusak, sekarang dia bisa mendapatkan tombak tulang skala naga tirani yang lebih kuat, Zuowen secara alami cukup puas. Tidak jauh dari situ, Ling Xiaodau, yang ditendang hingga terbang, dengan kesal menatap punggung Zuowen. Matanya berkedip dan tangan kanannya menepuk tas kian kun miliknya. Segera, dua jarum tipis yang tidak terdeteksi terbang ke arah belakang kepala Zuowen. Hem. Murid Zuowen menyusut. Dengan dua jari di tangan kanannya, dua jarum hitam pekat tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Zuowen bahkan dapat merasakan bahwa permukaan kedua jarum ini memiliki sifat korosif yang mengerikan. Mereka seharusnya dilapisi dengan racun. Kamu mendekati kematian. Awalnya, Zuowen tidak mau repot dengan Ling Xiaodau. Lagi pula, Ling Xiaodau sudah merencanakan hal itu sejak awal. Namun pada akhirnya, dia tidak membunuhnya dan hanya mengambil jejak peringkat surga. Tapi sekarang, serangan diam-diam Ling Xiaodau dari belakang langsung membuat marah Zuowen. Selain itu, Zuowen tidak merasa nyaman dengannya sejak awal. Saat ini, Zuowen tidak lagi menahan diri. Dengan satu langkah, dia langsung bergegas menuju Ling Xiaodau dengan wajah penuh niat membunuh. Zuowen, kamu berani membunuhku. Saya seorang jenius dari kota Ling Tian. Jika kamu membunuhku, apakah kamu tidak menginginkan Finn Armor City lagi? Pada saat ini, Ling Xiaodau juga diam-diam menyesalinya. Serangan diam-diam tadi juga karena ketidakseimbangan di hatinya, tapi dia menyesalinya saat dia melakukan gerakannya. Sekarang dia melihat Zuowen datang dengan niat membunuh, Ling Xiaodau langsung ketakutan. Bang! Yang menyambut Ling Xiaodau adalah sebuah tendangan yang langsung mendarat di dadanya. Kekuatan yang kuat bahkan menyebabkan tulang dadanya ambruk, dan Ling Xiaodau langsung jatuh ke dinding di sisi ola, hampir memasukkan dirinya ke dalamnya. Untuk mati dengan senjatamu sendiri, kamu harus bisa mati dengan damai. Mengambil pedang ganda kehendak naga yang telah dibuang, Zuowen melemparkannya dengan tangan kanannya. Kedua pedang berkilau itu terbang langsung menuju Ling Xiaodau di dinding. Jika Ling Xiaodau tertusuk oleh pedang ganda kehendak naga, dia pasti akan mati. Saat ini, Ling Xiaodau dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak menyangka tindakannya barusan akan membawa hasil seperti itu. Dentang! Namun, saat pedang ganda kehendak naga memasuki tubuh Ling Xiaodau, pilar cahaya melesat ke tubuh Ling Xiaodau, dan dia langsung menghilang dari aulah. Dragon Wheel Dual Sabre meleset dan langsung menusuk ke dinding. Apakah dia diteleportasi? Lupakan! Bagaimanapun juga, pedang ganda kehendak naga ini adalah harta karun jiwa tingkat bumi. Mereka bisa digunakan sebagai kompensasi atas serangan diam-diam tadi. Melirik Ling Xiaodau yang telah menghilang, Zhuo Wen mendengus dingin. Dengan lambayan tangan kanannya, dia langsung memasukkan Dragon Wheel Dual Sabre ke dalam universe poh miliknya, lalu langsung berjalan menuju pilar rusak di tengah aulah. Ketika Zhuo Wen hendak mengeluarkan tombak tulang skala naga tirani, platform di puncak gunung percobaan meledak menjadi keributan. Semua orang menatap kosong ke tempat Ling Xiaodau dipukuli sampai muntah darah oleh Zhuo Wen, dan mereka semua menghirup udara dingin. Mengapa Zhuo Wen ini begitu tidak normal? Aku bisa menerima bahwa dia bisa mengalahkan Lu Hang. Lagi pula, Lu Hang baru berada pada tahap awal dari roda kedua, sedangkan Zhuo Wen ini berada pada tahap pertengahan dari roda kedua. Tapi bagaimana Ling Xiaodau bisa dikalahkan? Ini adalah seorang jenius yang luar biasa pada tahap akhir roda kedua. Rekor pertarungan Zhuo Wen ini memang melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan Ling Xiaodau dikalahkan olehnya. Saya khawatir kekuatan anak ini sudah sebanding dengan tahap akhir roda kedua, atau bahkan lebih kuat. Dia mengalahkan seseorang yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang jenius yang mengerikan. Bakat Zhuo Wen ini memang masuk dalam kategori jenius yang mengerikan. Pandangan banyak orang terhadap Zhuo Wen telah berubah. Awalnya, banyak penguasa kota di kota menengah, maju, dan bahkan super tidak terlalu memikirkan Zhuo Wen dan kota zirah rotan. Namun, setelah Zhuo Wen berturut-turut mengalahkan Lu Hang dan Ling Xiaodau, mereka akhirnya mulai memperhatikan kuda hitam yang tiba-tiba muncul ini. Lu Teng, yang awalnya tidak yakin, kini terdiam sepenuhnya. Karena Zhuo Wen mampu mengalahkan Ling Xiaodau, maka kekalahan Lu Hang bukanlah hal yang tidak bisa dibenarkan. Meskipun Lu Teng sombong, dia tidak sombong sampai meremehkan orang lain. Dia masih sangat jelas tentang perbedaan antara Lu Hang dan Ling Xiaodau. Karena Ling Xiaodau pun tidak bisa menandingi Zhuo Wen ini, kekalahan Lu Hang bisa dimaafkan. Di antara mereka, yang paling terkejut tentu saja adalah Gu Yu Etian. Saat ini, dia sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Awalnya, kemunculan Ling Xiaodau menyebabkan dia merasa sangat putus asa, tetapi pada akhirnya, Zhuo Wen telah mematahkan jejak keputus asaan ini dan melakukan serangan balik untuk mengalahkan Ling Xiaodau. Hasil ini di luar dugaannya. Qiu Chou dan Ouyang Yun Tu tentu saja berulang kali mengucapkan selamat kepadanya. Dalam hati mereka, mereka berbahagia untuk Gu Yu Etian, dan pada saat yang sama, mereka memandang Zhuo Wen dengan lebih tinggi. Orang tua abadi, yang masih berada di dalam kelompok, tampak sangat kesepian dan murung saat ini. Setelah hasil putaran kedua keluar, sisa jenius dari kota Tyrencu semuanya telah tersingkir. Dengan kata lain, pertempuran menaraki asal kota Tyrencu telah berakhir. Berengsek! Jika Liu Che, Zhou Yi, dan Zhou Fan tidak mati, kota Tyrencu kita tidak akan berada dalam situasi yang canggung saat ini. Orang tua abadi itu mengepalkan tangannya dengan erat. Saat ini, dia juga menyadari keributan di sekitarnya. Tatapannya berkumpul dan segera melihat layar cahaya pertarungan Zhuo Wen dan Ling Xiaodau. Di layar yang terang, setelah Zhuo Wen dengan keras menendang Ling Xiaodau, menyebabkan dia muntah darah dan terbang mundur, mata lelaki tua abadi itu membelalak. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, bagaimana bajingan kecil Zhuo Wen ini bisa begitu kuat. Bahkan Ling Xiaodau dikalahkan olehnya. Mungkinkah bajingan kecil ini menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Dan Liu Che dan yang lainnya yang mengejar bajingan kecil ini semuanya dibunuh olehnya? Benar, pasti bajingan kecil inilah yang membunuh mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Che, yang memiliki Life Talisman, bisa mati di hutan gelap? Orang tua yang kekal itu sepertinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Kematian Liu Che, Zhou Yi, dan Zhou Fan di hutan gelap sangatlah aneh. Orang tua abadi sudah lama curiga bahwa mereka dibunuh oleh Zhuo Wen. Namun, karena Zhuo Wen baru berada pada tahap awal roda kedua, dia tidak berani memastikannya. Tapi sekarang, Zhuo Wen telah menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Bahkan Ling Xiaodau, yang berada di tahap akhir roda kedua, telah dikalahkan olehnya. Semua ini membuktikan bahwa Zhuo Wen memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Liu Che dan yang lainnya. Itu benar-benar bajingan kecil ini. Liu Che, Zhou Yi, dan Zhou Fan semuanya dibesarkan oleh lelaki tua ini. Kamu bajingan kecil benar-benar membunuh mereka begitu saja. Orang tua ini tidak akan melepaskanmu. Mata lelaki tua abadi itu merah padam saat dia menatap tajam ke sosok Zhuo Wen di layar. Dia tidak sabar untuk membunuh Zhuo Wen ini sekarang untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, lelaki tua abadi itu dengan cepat menjadi tenang. Dia dengan dingin menatap Gu Yu Etian, lalu melihat sosok Zhuo Wen di layar dan berkata dengan suara rendah, Hehehe. Karena aku tahu kaulah pembunuhnya, maka jangan pernah berpikir untuk membiarkan menara vitalitas hidup-hidup. Tentu saja, jangan pernah berpikir untuk memasuki menara tingkat ketiga. Jika waktunya tiba, langsung pergi ke dunia bawah untuk menemani Liu Che dan yang lainnya. Orang tua abadi itu menatap tajam ke arah Zhuo Wen di layar lagi. Ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Zhuo Wen masih berada di Gunung Ujian, jadi tidak mudah untuk mengambil tindakan terhadapnya. Namun, begitu Zhuo Wen meninggalkan Gunung Ujian, dia akan segera membunuh Zhuo Wen. Dengan budidayanya di alam kaisar tertinggi, membunuh Zhuo Wen ini secara instan adalah masalah sederhana. Meskipun membunuh seorang kontestan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Lunan Tian, dia akan mampu melakukannya dengan cepat. Namun, selama dia bertindak cepat dan membunuh Zhuo Wen sebelum orang lain dapat bereaksi, bahkan jika Lunan Tian menyalahkannya, dia tidak akan membunuh Zhuo Wen demi rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Paling-paling, dia hanya akan memberinya hukuman ringan. Di depan grup, grup Lunan Tian yang beranggotakan lima orang juga cukup terkejut dengan penampilan Zhuo Wen di layar. Tidak peduli apa, Ling Xiaodau masih merupakan kultifator alam kaisar tertinggi tahap akhir, tetapi pada akhirnya dia masih dikalahkan oleh Zhuo Wen. Hal ini tentu saja mengejutkan Lunan Tian. Zhuo Wen ini menyembunyikan kekuatannya dengan cukup baik. Awalnya aku berpikir bahwa batas anak ini adalah mengalahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi tingkat menengah, tapi sekarang dia memberiku kejutan yang lebih besar. Lunan Tian tersenyum. Haha, sebenarnya, saya tidak bisa melihat melalui Zhuo Wen ini. Saat dia bertarung dengan Ling Xiaodau, Zhuo Wen ini menyembunyikan kekuatannya. Namun, setelah senjata di tangannya dihancurkan oleh Ling Xiaodau, dia meledak dengan kekuatannya dan mengalahkan Ling Xiaodau sepenuhnya. Anak ini ingin tetap low profile, tapi sayangnya, lawan yang ditemuinya membuatnya mustahil untuk tetap low profile. Tangan Zhuo Wen li berada di belakang punggungnya, dan wajahnya penuh senyuman. Ketertarikannya pada Zhuo Wen ini semakin bertambah. Kata-kata saudara Zhuo Wen masuk akal. Keberuntungan Zhuo Wen ini benar-benar buruk. Dia bertemu dengan dua jenius panggung surga berturut-turut, tetapi ini juga memperlihatkan kekuatan aslinya. Zhuo Wen ini tidak bisa dianggap remeh. Markis Yongsheng Kinni menjepit ibu jari dan jari tengahnya lalu tersenyum. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan para jenius teratas dari lima negara adidaya kita. Namun, aku merasa anak ini bisa masuk seratus besar menara asalki dan memiliki kesempatan untuk memasuki lantai empat untuk memperjuangkan warisan. Dari reruntuhan kuno. Lu nantian mengangguk, menyetujui kata-kata Kinni. Penampilan Zhuo Wen memang menakjubkan, tetapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan para jenius terbaik di negara adidaya mereka. Namun, dia masih memiliki harapan untuk masuk seratus besar menara asalki. Ketika kata-kata lu nantian keluar, empat orang lainnya agak terkejut. Penilaian lu nantian terhadap Zhuo Wen cukup tinggi. Seratus teratas menara origin ki tidak mudah untuk diperjuangkan. Saudara lu sedikit melebih-lebihkan. Kekuatan Zhuo Wen ini memang kuat, tapi dia hanya sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi tahap akhir. Jika dia ingin masuk seratus besar, dia setidaknya harus berada di puncak alam kaisar tertinggi. Markis dari Baicuan menggelengkan kepalanya. Mungkin. 476. Bersenandung. Suara dengungan yang jelas terdengar, membentuk gelombang suara yang menyebar ke seluruh aula. Udara bergetar, menciptakan ruang hampa dalam radius beberapa puluh meter. Tombak yang bagus. Zhuo Wen melambaikan tangan kanannya saat dia melihat tombak tulang skala naga tirani yang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kekuatan tombak tulang skala naga tirani telah melampaui ekspektasinya. Hanya dengungan saja sudah sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari harta roh tingkat bumi kelas menengah. Penampilan tiranical dragon skala bone spear sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna putih bersih, dan tulang di permukaannya menonjol seperti tulang belakang. Jika seseorang menyentuhnya dengan hati-hati, permukaan tulang tombak akan terasa kasar dan tidak rata seperti sisik naga. Ini sangat aneh. Seolah menanggapi suasana hati Zuawan, tombak tulang skala naga tirani bergetar dan kembali bersenandung kenikmatan. Jelas, jelas, dan tidak ada habisnya. Kalau begitu aku ingin menguji kekuatan tombak tulang skala naga tirani ini. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zuawan dengan tidak sabar mengambil langkah maju. Sosoknya bersinar, dan tombak tulang naga tirani di tangannya seperti ular kecil yang gesit saat berayun di udara dengan mudah. Garis-garis bayangan tombak muncul seperti tetesan air hujan dan dengan cepat menghilang. Namun, kemanapun mereka lewat, ruang itu runtuh. Seolah-olah telah terjadi ledakan hebat. Zuawan sangat riang. Tombak tulang skala naga tirani jauh lebih kuat daripada tombak tulang naga iblis bulan. Hanya gerakan biasa saja yang bisa menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tidak buruk. Dengan tombak tulang skala naga tirani ini, kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli puncak alam kaisar tertinggi roda 2. Ditambah dengan banyak kartu trufmu, kamu sekarang memiliki kualifikasi untuk menantang LV Yongsheng. Suara Xiao Hei terdengar saat ini. Suaranya dipenuhi dengan kepuasan. Jelas sekali, dengan tombak tulang skala naga tirani, Zuawan telah menjadi ahli terbaik dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas. Seorang kultifator alam kaisar tertinggi tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia baru berada di tahap awal, LV Yongsheng masih memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Mencoba menantang LV Yongsheng sekarang hanya akan menimbulkan masalah. Tentu saja, saya mungkin bisa mengalahkan LV Yongsheng jika saya berada di puncak kaisar realem roda kedua. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia mengenal dirinya dengan sangat baik. Meskipun kekuatan LV Yongsheng tidak kuat dan hanya berada pada tahap awal alam kaisar tertinggi roda 3, kekuatan ini terjadi sebelum LV Yongsheng memasuki pagoda esenski. Sekarang pagoda esenski telah dibuka selama beberapa bulan, Zuawan tidak percaya bahwa LV Yongsheng akan mandek. Selain LV Yongsheng, musuhmu juga Su Tian Liang. Anda membunuh adik laki-laki Su Tian Liang. Su Tian Liang tidak akan berhenti di situ. Xiao Hei mengingatkan. Mendengar ini, wajah Zuawan tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia benar-benar merasakan betapa sulitnya menghadapi Su Tian Liang. Ketika dia berada di hutan gelap, jika bukan karena jimat kehidupan yang ada padanya, dia mungkin benar-benar mati karenanya. Saya harap keberuntungan saya tidak terlalu buruk sehingga saya akan bertemu Su Tian Liang di gunung pelatihan. Sambil menggelengkan kepalanya, senyum pahit muncul di wajah Zuawan. Su Tian Liang jauh lebih kuat dari LV Yongsheng. Dia adalah eksistensi di puncak alam kaisar tertinggi Roda Tiga. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh LV Yongsheng saat ini. Bagaimanapun, ada hampir 10 ribu orang jenius yang telah memasuki gunung pelatihan. Kemungkinan bertemu dengan para jenius top yang abnormal itu masih sangat kecil, dan kemungkinan bertemu dengan Su Tian Liang bahkan lebih kecil lagi. Namun, jika Anda terus maju, suatu hari Anda akan bertemu LV Yongsheng, Su Tian Liang, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Anda harus segera meningkatkan kekuatan Anda. Xiao Hei jarang menunjukkan ekspresi serius. Kemajuan Zuawan memang sangat cepat, tetapi masih belum cukup di depan para jenius teratas dari 5 kekuatan super. Oleh karena itu, jika Zuawan ingin bersaing dengan LV Yongsheng dan Su Tian Liang, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Ya, kamu benar. Untungnya, saya hanya berada di menara elemental tingkat kedua. Ada peluang tak terbatas di sini. Selama saya tidak bertemu Su Tian Liang sebelumnya, saya yakin kultivasi saya pasti akan menyusul. Mengangguk-angguk, Zuawan juga tahu bahwa kekurangannya adalah budidayanya terlalu rendah. Jika budidayanya setara dengan LV Yongsheng dan yang lainnya, dia yakin dia pasti bisa mengalahkan mereka. Gunung pelatihan pasti memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan budidaya seseorang dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan yang telah ada sejak zaman kuno. Letaknya di tingkat kedua menara elemen entah bagaimana caranya. Bertahun-tahun, ini sangat misterius. Xiao Hei menganggupkan kepalanya. Setelah mendapatkan Tyrant Dragon Skale Bound Spear, pintu perunggu yang tertutup rapat di sisi lain aula akhirnya terbuka perlahan. Tanpa ragu, Zuawan maju selangkah dan langsung memasuki sisi lain pintu. Di depan setiap lorong gunung pelatihan ada 10 pintu perunggu, yang sesuai dengan 10 aula besar. Hanya setelah melewati 10 aula barulah seorang kontestan berhasil keluar dari gunung pelatihan dan mencapai puncak gunung pelatihan. Kemudian, mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki menara elemental tingkat ketiga. Lawan yang ditemui Zuawan di 6 aula berikutnya tidak terlalu kuat. Ada 2 penggarap alam kaisar tertinggi, 3 penggarap alam kaisar tertinggi, dan 1 penggarap alam kaisar tertinggi dengan 2 penggarap alam kaisar tertinggi. Dengan kekuatan Zuawan, tentu saja sangat mudah baginya untuk menghadapi 6 orang ini. Momomomong, kekuatan ke-6 orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ling Xiaodau. Zuawan hanya perlu menggerakkan jarinya untuk mengalahkan semua lawannya di 6 ronde ini. Semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Lawan dalam 6 ronde ini tidak terlalu kuat, jadi harta karun di aula tidak terlalu berharga. Namun, ini hanya relatif. Setiap harta karun ini layak diperjuangkan di luar. Hanya saja mereka tidak terlalu berguna bagi Zuawan. Yang membuat Zuawan menyesal adalah setelah 8 putaran ini, tidak ada tanda-tanda teknik tempering tubuh kaisar realem. Namun, Zuawan tidak putus asa. Kelangkaan teknik tempering tubuh kaisar realem sebanding dengan teknik armor realem kaisar transcendent. Akan aneh jika dia begitu mudah mendapatkannya. Pada saat yang sama, Zuawan menggunakan 8 putaran kompetisi ini untuk terus mengumpulkan pengalaman dan mengembangkan energi dunia. Setelah pertempuran demi pertempuran, budidaya Zuawan meningkat pesat. Dia sebenarnya telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi. Selain itu, pedang astral tanpa batas yang telah dihancurkan oleh panah mekanis pada dasarnya diperbaiki oleh Zuawan menggunakan api bumi dan batu kristal pendinginan. Terlebih lagi, kualitas pedang astral tanpa batas telah meningkat pesat setelah digabungkan dengan ribuan panah harta karun roh tingkat tinggi dan rendah. Pedang astral tanpa batas memiliki total 108 harta roh berbentuk pedang. Di antaranya, ada 36 harta roh tingkat tinggi dan 72 harta roh tingkat menengah. Setelah menyatu dengan kuencing kristal jades dan ribuan anak panah, 108 harta roh berbentuk pedang pada dasarnya telah berubah menjadi harta roh bermutu tinggi. Di antara mereka, 36 pedang panjang inti telah ditingkatkan ke tingkat harta roh tertinggi-tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai batas harta roh bermutu tinggi. Pedang astral tanpa batas sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat setidaknya 50 persen. Terlebih lagi, pertahanan tak tertembus yang dibentuk oleh pedang astral tanpa batas bahkan lebih tidak normal. Jika dia bertemu dengan mekanisme hujan panah di aula kedua lagi, pedang astral tanpa batas akan lebih dari cukup untuk memblokirnya. Apalagi tidak akan rusak sedikitpun. Dengan peningkatan kekuatan pedang astral tanpa batas dan energi spiritual Zwawen di alam roh peringkat 4 awal, Zwawen benar-benar tidak perlu takut pada kultifator alam kaisar tertinggi roda 3. Selain itu, Fire Fusion Art milik Zwawen juga telah membuat sedikit terobosan. Dia sekarang mampu menggabungkan tiga jenis api bumi secara bersamaan dan menciptakan tricolor inferno. Kekuatan tricolor inferno memang sangat menakutkan. Entah itu kekuatan destruktifnya atau suhunya yang sangat panas, itu jauh melampaui api darah. Kekuatannya benar-benar mampu melukai para seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda 2. Bahkan mungkin bisa mengancam kultifator realem kaisar tertinggi roda 3 tahap awal. Sayangnya, setelah berhasil menggabungkan tricolor inferno, Zwawen juga berusaha menggabungkan api darah yang sangat kuat ke dalam tricolor inferno. Namun, kekuatan api darah terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Zwawen saat ini, sangat sulit untuk menggabungkannya sepenuhnya. Namun, justru karena inilah Zwawen menantikan kekuatan tricolor inferno. Zwawen mempunyai firasat bahwa jika tricolor inferno benar-benar menyatu, kemungkinan besar ia akan mampu melukai para seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda 3 tahap awal. Pada saat itu, bahkan jika eleve Yongsheng telah maju ke tahap tengah alam kaisar tertinggi, Zwawen tidak perlu terlalu takut padanya. Terowongan gelap itu seperti kehampaan yang tak ada habisnya. Warnanya gelap gulita, seolah tidak ada habisnya. Sosok Zwawen bergerak maju seperti hantu di dalam terowongan. Setelah delapan putaran pertarungan dan seleksi, aura Zwawen menjadi lebih terkendali dan mendalam. Suara mendesing Di ujung terowongan, koridor luas terbentang ke arah luar. Di ujung koridor, sebuah pintu perak mega berdiri tanpa suara. Aura agung dan luas perlahan mengalir melalui seluruh koridor. Berhenti, Zwawen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pintu perak besar di depannya. Tatapannya menjadi sangat serius dan sungguh-sungguh. Setelah delapan putaran eliminasi, kontestan yang tersisa semuanya adalah para jenius terbaik. Zwawen tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan dimulai di balik pintu perak. Hanya kontestan yang mampu melewati pintu perak yang dapat menembus pintu emas terakhir. Hanya dengan begitu dia akan dianggap telah berhasil melewati ujian gunung ujian. Pertempuran sebenarnya, iya, aku benar-benar ingin tahu siapa yang ada di balik pintu ini. Sambil tertawa kecil, Zwawen perlahan berjalan menyusuri koridor menuju pintu perak. Saat dia berjalan, aura Zwawen melonjak seperti air pasang yang mengamuk. Dia sedang menyesuaikan aura dan kondisinya. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang berat perlahan terdengar di koridor. Saat langkah kaki semakin dekat, aura menakutkan yang menyerupai ombak yang mengamuk terus bertambah kuat. Ketika Zwawen hendak tiba di depan pintu perak, auranya telah meningkat hingga batasnya. Kekuatan memenuhi tubuhnya, menyebabkan pakaiannya membengkak. Retakan. Saat ini, aura Zwawen telah mencapai batasnya. Itu membanjiri seluruh koridor seperti air pasang yang mengamuk. Tekanan berat langsung memenuhi seluruh koridor. 477. Zwawen melangkah melewati pintu perak segera setelah dia membukanya. Pandangannya langsung terfokus pada tengah aula. Aula itu megah dan megah, dan memiliki aura perubahan. Namun, hal ini tidak menarik perhatian Zwawen. Pandangannya terfokus pada tengah aula begitu dia muncul. Ini karena ada singgah sana perak yang sangat besar di tengah aula. Kerangka putih sebenarnya duduk di singgah sana. Kerangka ini sangat aneh. Tulangnya sebenarnya berwarna perak, dan memancarkan cahaya perak berkilau di aula redup. Yang menarik perhatian Zwawen bukanlah kerangka aneh di atas tahta, melainkan tiga tetes cairan emas di dada kerangka itu. Tiga tetes cairan emas terus-menerus memancarkan aura menakutkan, menyebabkan siklon spiral kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar mereka. Aura ini, mungkinkah itu adalah darah seorang ahli alam kaisar tertinggi, dan sangat kuat dalam hal itu. Zwawen akhirnya tidak bisa tetap tenang saat dia menatap tiga tetes cairan emas di dada kerangka itu. Napasnya menjadi tidak teratur, dan matanya menyala-nyala dengan cahaya merah-merah. Ini bukan pertama kalinya Zwawen melihat darah seorang ahli alam kaisar tertinggi. Kembali ke kota batu rusak, ketika Uyang Yuntu dan Kiyu Chou membawanya ke rawa darah, kolam sembilan asal kaisar ekstrim di sana telah terbentuk dari darah seorang ahli alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, itu adalah darah seorang ahli alam kaisar tertinggi. Pada saat itu, Zwawen telah berendam di kolam sembilan asal kaisar ekstrim, memungkinkan dia mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam waktu singkat. Selain itu, hal ini memungkinkan Zwawen untuk melihat dengan jelas jalur alam kaisar tertinggi, memungkinkan dia untuk melangkah ke alam kaisar tertinggi tanpa hambatan apapun. Momong-momong, ini semua berkat efek dari sembilan kolam asal kaisar ekstrim. Sayangnya, sembilan kolam asal kaisar ekstrim di rawa darah terbentuk dari setetes darah esensi seorang ahli alam kaisar tertinggi. Terlebih lagi, setelah diencerkan oleh air kolam dan berlalunya waktu, sebagian besar efeknya telah hilang. Saat itu, Zwawen, Ouyang Hansuan, dan Ouyang Ruoli semuanya telah memasuki kolam asal kerajaan sembilan bersama-sama. Karena itu, Zwawen baru maju ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kerangka perak di depan mereka jelas merupakan ahli realem kaisar tertinggi, dan tiga tetes darah itu pasti merupakan esensi darah dari ahli realem kaisar tertinggi. Esensi darah seperti itu sangat menggoda bagi seorang penggarap realem kaisar tertinggi. Ini karena Zwawen akan mampu menerobos lagi dalam waktu singkat setelah dia menyerap esensi darah ini. Sangat mungkin baginya untuk mencapai puncak roda kedua dari alam kaisar tertinggi. Benda ini harus diperoleh, apapun yang terjadi. Pada saat ini, tatapan Zwawen menjadi sangat tajam. Pentingnya esensi darah seorang kaisar terhebat sudah terbukti dengan sendirinya. Itu bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, jadi dia harus mendapatkan tiga tetes darah esensi ini bagaimanapun caranya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Zwawen memiringkan kepalanya dan melihat ke pintu perak lainnya. Matanya dipenuhi semangat juang. Tidak peduli siapa orangnya, dia, Zwawen, harus menang. Ledakan. Pecahan perak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Pintu perak di sisi lain hancur, dan sesosok tubuh ramping keluar dari pecahan perak yang tak terhitung jumlahnya. Dengan beberapa lompatan, dia mendarat dengan anggun di aula. Ketika Zwawen melihat sosok ini, dia tercengang. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan bergumam. Aku tidak menyangka itu kamu. Haha, apakah kamu terkejut melihatku, Zwawen? Suara seram perlahan terdengar. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Zwawen dengan dingin. Jejak ketidaksabaran muncul di wajahnya. Tidak, itu hanya kebetulan. Namun, sebenarnya aku lega melihatmu di sini, karena aku punya peluang 100% menang melawanmu. Bukankah begitu, pewaris ketiga keluarga Markiskin, Lu Yuanhua? Sambil menggelengkan kepalanya, Zwawen tersenyum. Orang yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah Lu Yuanhua yang selalu ingin membunuh Zwawen. Zwawen awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bertemu dengan Lu Yuanhua ini. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu musuh bebuyutannya di ronde ke-9. Berderak. Pembulu darah menonjol di dahil Lu Yuanhua ketika dia mendengar itu. Dia memelototi Zwawen dengan sangat marah dan dingin. Dia berkata, Zwawen, kamu masih sombong seperti biasanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menantangku hanya karena kamu berhasil mencapai gunung pelatihan? Anda akan menyesal ketika saya melihatnya. Namun, Zwawen menggelengkan kepalanya. Dia telah dengan jelas melihat aura di dalam tubuh Lu Yuanhua segera setelah dia muncul. Dia sebenarnya telah mencapai tahap akhir dari roda kedua. Meskipun budidaya Lu Yuanhua telah melampaui ekspektasinya, Zwawen tidak merasa terancam sama sekali. Pada saat ini, hati Lu Yuanhua dipenuhi dengan kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bertemu Zwawen di pegunungan pelatihan. Ia tidak pernah menyangka musuh akan bertemu di jalan sempit. Dia hanya harus bertemu Zwawen di saat seperti ini. Kultivasi Zwawen ini benar-benar cepat. Dia sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan roda kedua. Namun, kekuatan kecil ini masih belum cukup untuk menghadapiku. Haha, akhirnya tiba saatnya aku membalas dendam. Saya akan langsung melumpuhkan Zwawen ini. Jika aku mempunyai kesempatan, akan lebih baik jika aku melenyapkannya di aula ini. Tatapan Lu Yuanhua menjadi lebih dingin ketika dia memikirkan hal ini. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab saat dia mengingat berbagai pemandangan di kediaman kuno itu. Kemarahan di hati Lu Yuanhua seperti gunung berapi yang terus meletus. Zwawen, ini benar-benar sebuah anugerah. Kamu pasti sudah mati hari ini. Lu Yuanhua tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia menginjak kakinya dan aura menakutkan mengalir keluar dari tubuhnya tanpa kendali. Angin astral yang tak terbatas memenuhi permukaan tubuhnya. Tatapan Lu Yuanhua menjadi tenang saat dia menatap Zwawen dengan dingin. Meskipun kebenciannya pada Zwawen telah mencapai tingkat ekstrim, dia tidak akan meremehkan lawannya karena hal ini. Dia ingin menggunakan metode yang menggelegar untuk membunuh Zwawen secara langsung. Dia ingin membuat Zwawen menyesal telah menyinggung perasaannya dan tidak menaatinya. Lu Yuanhua membentuk serangkaian segel rumit di antara kedua tangannya. Yuan power yang kuat terkondensasi di antara kedua tangannya hingga tingkat yang sangat mengerikan. Segera setelah itu, kekosongan di belakang Lu Yuanhua tiba-tiba merobek lubang hitam raksasa yang lebarnya beberapa ratus meter. Telapak tangan raksasa yang lebarnya beberapa ratus meter tiba-tiba terbentang dari lubang hitam yang luas. Telapak tangan itu sangat hidup, seolah-olah itu adalah telapak tangan orang sungguhan. Zwawen bahkan bisa melihat garis-garis telapak tangan yang sangat jelas di permukaan telapak tangan. Aura yang membuat seseorang merasa kagum dan hormat tiba-tiba meluap dari telapak tangan raksasa itu. Zwawen menyipitkan matanya dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Lu Yuanhua seharusnya menggunakan teknik armor tingkat kaisar yang sangat terkenal dari keluarga Markis Kin, telapak tangan prasasti pembelah gunung. Kembali ke pavilion Fana, Zwawen masih merupakan ahli realem kaisar tertinggi setengah langkah sementara Lu Yuanhua sudah menjadi ahli realem kaisar tertinggi roda pertama. Saat itu, Lu Yuanhua ingin menggunakan teknik ini untuk menghadapi Zwawen. Namun, dia dihentikan oleh Elefe Yongsheng yang bergegas mendekat. Zwawen sangat takut dengan prasasti-prasasti pembelah gunung saat itu. Dengan kekuatannya saat itu, sangat sulit baginya untuk menahan teknik ini. Namun, sekarang berbeda. Meskipun Zwawen serius, dia tidak takut akan hal itu. Melihat telapak tangan raksasa di langit, Zwawen melihat tangannya sendiri. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi begitu kuat. Hal-hal yang dia takuti sebelumnya, tidak lagi dia takuti. Zwawen, mati. Lu Yuanhua tertawa terbahak-bahak. Dia ingin melihat Zwawen berubah menjadi bubur berdarah di bawah pemboman, prasasti-prasasti pembelah gunung. Pemandangan seperti itu akan sangat indah. Namun, Zwawen menggelengkan kepalanya. Tatapannya setenang air dari awal hingga akhir. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa Lu Yuanhua di depannya, yang dia takuti sebelumnya, sangat menggelikan saat ini. Mungkin inilah perasaan setelah berdiri di ketinggian tertentu. Ledakan. Telapak tangan prasasti pembelah gunung, raksasa itu sangat cepat. Seolah-olah gunung setinggi 10 ribu zang sedang runtuh. Dalam sekejap, benda itu telah tiba beberapa zang di atas kepala Zwawen. Hanya dalam waktu singkat, prasasti-prasasti pembelah gunung akan langsung menghancurkan Zwawen menjadi debu. Lu Yuanhua, kekuatan kecil ini tidak cukup untuk menghadapiku. Jadi, istirahatlah untukku. Suara jernih Zwawen tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, api berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi langit dan langsung menyelimuti prasasti batu pemisah gunung yang sedang runtuh. Yang paling. Pemandangan yang tak terbayangkan terbentang di depan mata Lu Yuanhua. Dia melihat telapak tangan prasasti pembelah gunung, yang paling dia banggakan sebenarnya hancur sedikit demi sedikit di bawah nyala api berdarah yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, ia dimusnahkan oleh api berdarah yang tak ada habisnya. Nyala api yang berdarah menjadi semakin kuat dan ganas, praktis mengubah seluruh aula menjadi lautan api yang berdarah. Panas terik dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar, menyebabkan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar aula runtuh. Lu Yuanhua menatap kosong ke arah api berdarah yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Mulutnya terbuka lebar sehingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau, telapak prasasti pembelah gunung, miliknya akan hancur begitu saja. Terlebih lagi, Zhuawan sepertinya tidak berusaha sama sekali. Berdebar. Berdebar. Langkah kaki yang tajam terdengar saat api berdarah yang tak berujung membelah jalan di tengahnya. Sesosok tubuh kurus perlahan keluar. Zhuawan dikelilingi oleh api berdarah yang tak ada habisnya saat dia berjalan diam-diam menuju Lu Yuanhua di depannya. Tatapannya setenang air. Bagaimana ini mungkin? Telapak tangan prasasti pembelah gunung, sebenarnya tidak berpengaruh apapun padamu. Anda jelas hanya seorang kultifator realem raja ekstrim dengan dua roda. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kegilaan di mata Lu Yuanhua berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Kapan Zhuawan ini menjadi begitu menakutkan? Lu Yuanhua, kamu terlalu dangkal. Oleh karena itu, orang yang akan mati sekarang bukanlah aku, tapi kamu. Kata-kata Zhuawan tanpa emosi dan sangat dingin. Setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya menyatu ke dalam api berdarah. Detik berikutnya, dia sudah berada di belakang Lu Yuanhua. Berengsek, Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya. Lu Yuanhua juga menjadi tenang. Dia mengeluarkan pedang panjang harta karun spiritual tingkat bumi dari kantung Kiankun miliknya. Dengan jabat tangan kanannya, dia langsung menusup ke arah Zhuawan di belakangnya. Harta karun spiritual tingkat bumi tingkat rendah tidak berguna untukku. Hancurkan aku. Zhuawan memutar tangan kanannya dan melingkarkannya pada pedang panjang seperti ular. Tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menghempaskan pedang panjang itu. Setelah itu, tangan kirinya membentuk cakar dan menghantam punggung Lu Yuanhua. Po Chi Mata Lu Yuanhua melebar saat dia mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan berguling-guling di tanah sejauh puluhan meter sebelum berhenti. Suara mendesing. 478 Puff Lu Yuanhua mendengus dan mengeluarkan setegup darah lagi. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diinjak-injak lagi oleh Zhuawan. Mengapa? Mengapa? Saya jelas telah bekerja sangat keras sampai mempertaruhkan nyawa saya. Mengapa saya masih kalah? Kenapa? Mata Lu Yuanhua memerah dan wajahnya dipenuhi kegilaan. Dia tidak mau menerima ini, sangat tidak mau. Kekalahannya yang berulang kali di tangan Zhuawan membuat Lu Yuanhua sangat cemberut. Mendesis. Mendesis. Suara nyala api perlahan terdengar. Darah di tubuh Lu Yuanhua mulai mengental. Selain itu, jumlah darah yang lebih besar dikeluarkan dari tubuh Lu Yuanhua, menutupi seluruh tubuhnya. Dia sepertinya telah berubah menjadi manusia berdarah. Zhuawan juga menyadari keadaan aneh Lu Yuanhua. Dia sedikit mengernyit. Keadaan Lu Yuanhua saat ini sangat aneh. Ledakan. Untayan energi berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus. Gelombang kejut menyapu dan energi meluap ke segala arah. Zhuawan terpaksa mundur karena kekuatan ledakan ini. Dia menatap dengan sungguh-sungguh pada Lu Yuanhua, yang dikelilingi oleh untayan energi berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Zhuawan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak akan gagal lagi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan diriku gagal. Lu Yuanhua perlahan berdiri di tengah energi berdarah. Pada saat ini, dia pada dasarnya telah menjadi manusia berdarah. Darah kental perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan suara gemericik yang agak menjijikan. Teknik rahasia apa ini? Ekspresi Zhuawan akhirnya berubah karena dia menemukan aura Lu Yuanhua meningkat pesat. Ia langsung melampaui tahap akhir dari roda kedua dan mencapai puncak roda kedua. Haha, ini adalah teknik terlarang unik dari rumah Markiskin kami, keturunan setan darah. Ia menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai panduan untuk memanggil jiwa setan darah kuno ke dalam tubuhnya dan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Zhuawan, untuk membunuhmu kali ini, aku secara khusus pergi ke perpustakaan mansion untuk menemukan teknik terlarang tersebut. Suara Lu Yuanhua menjadi serak dan menakutkan. Dia terdengar seperti roh jahat dari sembilan neraka. Hanya suaranya saja sudah cukup untuk menakuti banyak petani yang pemalu. Keturunan setan darah. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat dischen of the Blood Demon itu Blood Demon adalah Qin Yu, karena itu adalah teknik terlarang, itu adalah kekuatannya. Terakhir kali, jari bayangan gelap Su Liang juga merupakan teknik terlarang. Kekuatannya begitu kuat bahkan Zhuawan pun sangat takut padanya. Jika bukan karena kekuatan mental awal tingkat 4, Zhuawan tidak akan bisa melakukan apapun pada Su Liang. Mengaum Ketika darah di tubuh Lu Yuanhua mencapai titik paling kental, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya. Bayangan darah raksasa yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi perlahan keluar dari sisi lain kehampaan. Ia menarik dengan tangannya yang seperti gunung, langsung merobek kekosongan di sekitarnya. Kemudian, bayangan setinggi ratusan kaki akhirnya masuk ke aolah utama. Sosok darah ini berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepalanya yang besar tidak memiliki fitur wajah, hanya sepasang mata merah darah yang ganas dan menakutkan, yang mengandung kebrutalan dan niat membunuh. Ini adalah Blood Demon yang menakutkan di zaman kuno. Jiwa setan darah, turunlah ke tubuhku. Esensi darahku akan menjadi makananmu. Lu Yuanhua berteriak. Blood Demon yang sangat besar di dalam kehampaan meraung dengan penuh semangat dan menyusut hingga seukuran orang biasa. Kemudian, dengan suara mendesing, ia tenggelam ke dalam tubuh Lu Yuanhua. Ledakan. Elefe Yuanhua mengerang kesakitan. Kedua matanya segera berubah menjadi sangat merah, dan aura berdarah di sekitarnya menjadi sangat padat. Seperti badai, ia berputar mengelilingi tubuhnya. Aura kuat yang bisa menekan gunung menyembur keluar, menyebabkan aula di sekitarnya bergetar. Di peron di puncak gunung, ketika Lu Yuanhua menggunakan keturunan setan darah, itu segera menarik perhatian semua orang. Penguasa kota yang awalnya fokus pada layar lain juga memusatkan perhatian mereka pada aula utama tempat Lu Yuanhua dan Suawan berada. Itu adalah teknik terlarang dari keluarga Markiskin yang sangat menakutkan. Saya tidak menyangka Lu Yuanhua bersedia menggunakan teknik terlarang yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Sepertinya Lu Yuanhua tidak ingin kalah sama sekali. Kupikir tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini, tapi aku tidak pernah menyangka Lu Yuanhua akan memiliki tipuan seperti itu. Aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Aku khawatir Lu Yuanhua akan menang. Lihatlah auranya, auranya tidak lebih lemah dari puncak alam kaisar tertinggi. Kekuatannya jauh melampaui Ling Xiaodau dari kota Lingtian. Meskipun Suawan mampu mengalahkan Ling Xiaodau, dia bukan tandingan Lu Yuanhua. Di peron, teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang terkejut dengan teknik terlarang yang digunakan Lu Yuanhua, dan orang yang paling terkejut adalah Lu Nantian. Berderak. Itu hanya omong kosong. Anak Yuanhua itu sedang bermain api. Dia sebenarnya berani menggunakan teknik terlarang yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Siapa yang memberinya teknik terlarang keturunan setan darah? Ekspresi Lu Nantian sangat tidak sedap dipandang. Setelah melihat Lu Yuanhua menggunakan teknik terlarang keturunan setan darah, dia mengutuk dalam hati. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Lagipula, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap apa yang terjadi di Gunung Percobaan. Sebagai pemilik rumah Markiskin, dia secara alami tahu tentang teknik terlarang keturunan setan darah. Untuk mengaktifkan teknik terlarang ini, seseorang harus mengorbankan hampir setengah dari darah esensinya untuk memanggil jiwa iblis darah kuno dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, sehingga seseorang dapat memperoleh teknik terlarang yang begitu menakutkan. Namun, efek samping dari teknik terlarang ini sangat mengerikan. Setelah teknik terlarang berakhir, hampir setengah dari esensi darah seseorang akan hilang. Selain itu, kemungkinan besar nyawa seseorang berada dalam bahaya. Teknik terlarang ini pada dasarnya tidak layak digunakan kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Namun, yang membuat Lu Nantian marah adalah ini jelas-jelas hanya sebuah kompetisi di Gunung Percobaan. Untuk memperoleh kemenangan, Lu Yuanhua sebenarnya menggunakan teknik terlarang tersebut. Hal ini menyebabkan ekspresi Lu Nantian menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saudara Lu, kamu harus memahami temperamen Yuanhua dengan jelas. Dia sangat keras kepala dan tidak akan mudah mengaku kalah. Meskipun efek samping dari teknik terlarang keturunan setan darah sangat mengerikan, jika Lu Yuanhua dirawat tepat waktu sebelum dia pingsan, tidak akan ada efek samping apapun, kata Master of the Meteorite dengan lembut. Ai, hanya itu yang bisa kami lakukan. Sepertinya keduanya harus langsung mundur dari Gunung Percobaan setelah pertempuran ini. Lu Nantian menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa karena Lu Yuanhua telah menggunakan teknik terlarang keturunan setan darah, maka tidak peduli seberapa menantangnya Suawan dari surga, kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingan Lu Yuanhua. Bagaimanapun, Lu Yuanhua mendapat dukungan dari teknik terlarang keturunan setan darah. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih kuat daripada Kultifator Realem Kaisar Tertinggi Roda Dua Biasa. Dia harusnya sebanding dengan Kultifator Realem Kaisar Tertinggi Roda Ketiga Tahap Awal. Meskipun Suawan secara dominan telah mengalahkan Kultifator Alem Kaisar Tertinggi Roda Dua Tahap Akhir, Ling Xiaodau, Lu Yuanhua mendapat dukungan dari teknik terlarang keturunan setan darah dan jauh lebih menakutkan daripada Ling Xiaodau. Suawan hanya akan tersingkir dalam pertempuran ini. Setelah menggunakan teknik terlarang keturunan setan darah, Lu Yuanhua tidak akan bisa bertarung sedikitpun. Itulah sebabnya Lu Nantian mengatakan bahwa keduanya akan langsung mundur dari gunung percobaan setelah pertempuran ini. Suanyuan Li, Kin Ni, dan Su Chang semuanya mengangguk setuju. Mereka juga tidak menyangka bahwa Zua Wen dapat mengalahkan Lu Yuanhua saat ini. Namun, mereka bertiga merasa kasihan pada Zua Wen di dalam hati mereka. Seharusnya ini adalah pertarungan di mana kemenangan ada dalam genggaman mereka, tapi siapa sangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Mereka merasa agak menyesal. Di tengah kerumunan, ekspresi Gu Yu Etian, Kiyu Chou, dan Ouyang Yun Tu sangat jelek. Mereka awalnya berpikir bahwa Zua Wen akan memenangkan pertarungan ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Lu Yuanhua benar-benar akan menggunakan teknik terlarang seperti teknik terlarang keturunan setan darah untuk mendapatkan kemenangan. Lu Yuanhua ini sangat cocok dengan seleraku. He he, ayo bertarung. Akan lebih baik jika kita mengalahkan Zua Wen ini sampai mati. Itu akan menjadi balas dendam untuk Liu Che dan dua orang lainnya. Lelaki tua abadi di antara kerumunan itu mencibir ketika dia melihat semua yang terjadi di layar. Di aula, Lu Yuanhua akhirnya sepenuhnya menyatu dengan jiwa iblis darah. Mata merahnya dengan dingin menatap Zua Wen sambil berkata, Zua Wen, kamu telah memaksaku untuk menggunakan teknik terlarang keturunan setan darah. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Dengan itu, Lu Yuanhua mengambil satu langkah ke depan. Seluruh tubuhnya terbungkus aura berdarah yang menakutkan. Dia langsung berubah menjadi bayangan berdarah pekat dan menembak ke arah Zua Wen. Dia secepat kilat, tiba di depan Zua Wen dalam sekejap mata. Ledakan. Tinju berdarah yang besar dan menakutkan bersiul di udara. Itu membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya saat ia melonjak ke depan. Ekspresi Zua Wen menjadi sangat serius. Kekuatan Lu Yuanhua telah meningkat terlalu banyak. Dia tidak bisa gegabuh. Dia diam-diam mengerahkan semua api berdarah di tubuhnya dan mengumpulkannya di tangan kanannya saat dia juga meninju. Ledakan. Api berdarah dan aura berdarah bercampur menjadi satu dan menghasilkan tabrakan yang hebat. Gelombang kejut bergulung, ruang angkasa runtuh, udara terkoyak, dan bebatuan tersapu. Setelah beberapa saat, Zua Wen mengerang tertahan dan mundur. Tatapannya sangat suram. Kekuatan dan kecepatan Lu Yuanhua ini terlalu menakutkan. Zua Wen, Anda bukan lawan saya saat ini. Lebih baik kamu mati. Elefe Yuanhua tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mundur sama sekali selama pertukaran pukulan sebelumnya. Keyakinannya berlipat ganda, dan dengan hentakan kakinya, dia sekali lagi menerjang ke arah Zua Wen. Dia ingin dengan kejam memukuli Zua Wen sampai mati di aula besar ini. Kamu mendekati kematian. Apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja padaku hanya karena kamu menggunakan teknik terlarang? Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik kekuatanku yang sebenarnya. Pada saat ini, kekuatan Lu Yuanhua telah jauh melampaui kekuatan seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda kedua. Dia mungkin sebanding dengan kultifator realem kaisar tertinggi roda ketiga. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun pada Lu Yuanhua. Dengan itu, Zua Wen menghentakkan kakinya dan istana Niwan di antara kedua alisnya mulai berputar liar. Untean energi mental yang tak terhitung jumlahnya yang tampak hampir nyata menyebar seperti gelombang pasang, menyelimuti seluruh aula. Ledakan. Begitu dia melepaskan energi mentalnya, seluruh aula dipenuhi dengan tekanan yang sangat mengerikan. Zua Wen perlahan melayang ke udara. Dia menamparkan taskiankunnya dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin berputar di sekitar tubuh Zua Wen. Pada saat ini, serangan Lu Yuanhua datang satu demi satu. Untean aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya disertai tekanan mengerikan menghantam tubuh Zua Wen. Ledakan. Dengan kilatan cahaya pedang, maksud pedang tanpa batas berubah menjadi dinding yang tidak bisa ditembus di depan Zua Wen. Dengan dentang, Lu Yuanhua sebenarnya terpaksa mundur puluhan langkah. Dia menatap Zua Wen dengan kaget. Energi mental yang sangat kuat. Energi mental ini. Apakah Anda sudah menjadi arcana master kelas 4? 479. Saat ini, mata Zua Wen dingin. Dibawah kedok kekuatan mentalnya, dia melayang di udara dan menatap Lu Yuanhua seperti raja yang tinggi dan perkasa. Lu Yuanhua, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kesenjangan antara Anda dan saya hanya akan semakin besar. Itu tidak akan menyusut. Jadi, kalahlah. Setelah mengatakan itu, Zua Wen dengan ringan menginjak tanah dan melambaikan tangan kanannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekelilingnya dan mengembun di udara, membentuk pedang besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Itu seperti pilar yang menopang langit saat turun dari langit. Tebasan pengendali pedang terbang. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Pedang raksasa di udara mengeluarkan suara mendengung yang menggemparkan bumi. Tubuh pedang itu bergetar, dan seperti gunung raksasa, pedang itu menghantam eleve Yuanhua di bawah dengan suara gemuruh, menerobos udara. Tebasan pengendali pedang terbang adalah gerakan pertama dari aura pedang abadi. Dibandingkan dengan dua gerakan lainnya, itu sedikit kurang. Namun, setelah aura pedang abadi ditingkatkan, kekuatannya meningkat pesat. Itu sebanding dengan gerakan kedua dari aura pedang abadi sebelum ditingkatkan. Ekspresi Lu Yuanhua sedikit berubah. Pedang besar yang dipadatkan Zhuawan dengan santai memberinya rasa bahaya yang kuat. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi pedang, tapi sebuah gunung besar. Tangan kematian setan darah. Lu Yuanhua menginjak tanah dan ki darah yang tak terbatas menyelimuti dirinya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan ki darah yang padat segera mengembun menjadi tangan berdarah yang panjangnya beberapa ratus kaki. Bau darah yang memuatkan terus meningkat. Ledakan. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang raksasa itu dan langsung turun ke tangan yang berdarah itu. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar terus-menerus saat ruang di sekitarnya runtuh, membentuk pusaran dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zhuawan menjepit jari pedang di tangan kanannya dan pedang besar itu bergetar di udara. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan langsung menghancurkan tangan berdarah itu. Kemudian ia menghantam Lu Yuanhua dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jiwa setan darah muncul. Wajah eleve Yuanhua sangat muram. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan aura berdarah di sekelilingnya menjadi semakin kuat, membentuk lautan darah yang mengerikan. Di belakangnya, bayangan iblis darah yang bisa mengguncang langit dan bumi terbentuk di kehampaan. Aduh! Blood Demon mengangkat kepalanya dan meraung. Tangannya yang berdarah seperti gunung mengulurkan tangan dan meraih pedang raksasa itu. Dengan ledakan keras, Blood Demon menangkap pedang raksasa di tangannya. Meledak! Zuawan tidak menahan diri sama sekali. Saat pedang raksasa itu ditangkap oleh Blood Demon, dia menyapu kekuatan mental di Istana Pil Lumpur di antara alisnya dan mengendalikan pedang raksasa itu agar meledak. Gemuruh! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang besar itu berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Seluruh langit dipenuhi dengan sinar pedang menyilaukan yang berkedip-kedip dan menyebar, langsung meledakkan lengan kanan besar Blood Demon menjadi busa darah yang tak terhitung jumlahnya. Wajah eleve Yuanhua sangat pucat. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan mengendalikan Blood Demon, yang telah kehilangan lengannya, untuk terus bergegas menuju Zuowen. Lengan yang tersisa tanpa rasa takut menghantam kepala Zuowen. Aura pedang tanpa batas, gelombang bunga jatuh yang menghancurkan pembunuhan. Sekali lagi, dia mencubit tanda pedang, dan kekuatan pedang tanpa batas berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sinar pedang menyapu kehampaan seperti kelopak bunga yang layu. Saat sinar pedang berkedip, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi gelombang mengerikan yang bergulung. Di bawah pengaruh sinar pedang, sinar pedang menyapu langit seperti gelombang besar yang terbungkus kelopak bunga dan meledak ke arah Blood Demon. Ledakan, 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 sinar pedang dan sinar pedang itu seperti pusaran air yang langsung menyedot lengan kiri Blood Demon. Kekuatan pusaran yang kuat menghancurkan sisa lengan Blood Demon. Terlebih lagi, kekuatan pusaran tidak berkurang saat menyebar ke seluruh tubuh Blood Demon. Dalam dua tarikan napas waktu, tubuh besar Blood Demon berubah menjadi bui darah yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuatan kuat sinar pedang dan sinar pedang. Busa darah beterbangan kemana-mana, dan seluruh aula tampak tertutup hujan berdarah. Seluruh aula diselimuti warna darah. Poci Wajah Lu Yuan Hua pucat pasi. Jiwa Blood Demon berhubungan erat dengannya. Pada saat ini, bayangan Blood Demon hancur. Pikirannya bergetar ketika dia mendapat serangan balik yang besar. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Wajahnya dipenuhi kekalahan. Aku tersesat. Aku masih kalah pada akhirnya. Sambil terbang, Lu Yuan Hua menatap sosok yang tidak jauh dari situ dengan ekspresi yang rumit. Sudut mulutnya dipenuhi rasa pahit. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dikalahkan oleh Zhuo Wen setelah dengan susah payah berkultivasi selama dua tahun dan bahkan menggunakan teknik rahasia seperti keturunan setan darah. Pada saat ini, Lu Yuan Hua memikirkan banyak hal. Dia memikirkan pemuda yang hanya bisa mengaguminya di Finn Armor City. Dia memikirkan masa muda yang tidak dia perhatikan di Gua Abadi Kuno. Dia memikirkan pemuda yang menginjaknya di luar Gua Abadi Kuno. Ia pun memikirkan sosok yang semakin menjauh darinya. Pada saat ini, Lu Yuan Hua akhirnya menemukan bahwa meskipun dia memang telah membuat kemajuan dalam dua tahun terakhir, Zhuo Wen juga telah membuat kemajuan. Selain itu, kemajuan Zhuo Wen jauh lebih cepat daripada kemajuannya. Kesenjangan antara keduanya semakin besar. Sambil menghela nafas lembut, Elefe Yuan Hua akhirnya menerima kenyataan. Sambil tertawa pahit, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan melemparkan jejak kelas surgawi di telapak tangannya ke Zhuo Wen. Segera setelah itu, dia menghilang dari aula besar di bawah pilar cahaya. Zhuo Wen, Anda memang sangat kuat, tetapi ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda di Menara Asalki. Tunggu saja, Anda akhirnya akan bertemu saudara kedua saya, Elefe Yongsheng. Dia akan melunasi hutang ini denganmu. Saat Elefe Yuan Hua menghilang, suaranya yang agak gila dan ganas bergema di seluruh aula besar. Dengan lambayan tangan kanannya, dia menangkap jejak pangkat surga yang dilemparkan oleh Lu Yuan Hua. Zhuo Wen melihat Lu Yuan Hua menghilang ke dalam pilar cahaya dan menyipitkan matanya. Dia mencibir, kamu berlari cukup cepat, tapi sayangnya, aku tidak takut pada Elefe Yongsheng. Jika aku benar-benar bertemu Elefe Yongsheng, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kekuatan Zhuo Wen saat ini memang sangat kuat. Dengan kekuatan mentalnya di tingkat keempat, dia tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi tahap awal. Ditambah dengan kartu truf yang dia miliki, Zhuo Wen percaya bahwa dia tidak akan takut pada kultifator realam kaisar tertinggi tingkat menengah. Memikirkan hal ini, pandangan Zhuo Wen sedikit bergeser dan mendarat di tiga tetes darah esensi di dada kerangka yang duduk di singgah sana di tengah aula. Matanya langsung dipenuhi dengan fanatisme. Ini adalah darah inti dari seorang penggarap realam kaisar tertinggi yang asli. Sudah terbukti dengan sendirinya betapa bermanfaatnya hal itu baginya. Dengan lambayan ringan tangan kanannya, Zhuo Wen langsung mengirimkan jejak pangkat surga Lu Yuan Hua ke dalam batasan di sekitar tahta. Riak menyebar dalam bentuk cincin dan segera menghilang di udara. Jelas sekali, pembatasan tersebut telah dilanggar. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zhuo Wen naik tahta. Dia tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tiga tetes darah esensi dari dada kerangka itu. Sebaliknya, dia melihat kerangka di atas tahta dengan ekspresi serius dan bermartabat. Ini adalah kultifator alam kaisar tertinggi, tapi pada akhirnya dia tetap mati dengan sangat menyedihkan. Setelah kematiannya, dia bahkan tidak bisa dikuburkan. Sebaliknya, dia ditempatkan di singgah sana ini dan digunakan oleh orang lain untuk menyimpan darah esensinya. Momong-momong, senior ini adalah orang yang menyedihkan. Ahli tahta adalah penguasa seperti penguasa Taman Meteorit, Suanyuan Li, dan beberapa penguasa lainnya. Sekarang dia telah meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, Zhuo Wen tidak bisa menahan perasaan sedih untuknya. Sambil menghela nafas lembut, Zhuo Wen mengangkat ujung celananya dengan tangan kanannya dan berlutut dengan satu kaki. Dia dengan hormat bersujud di hadapan tahta dan berkata dengan ekspresi serius, tiga tetes darah esensi adalah milik senior. Junior ini telah mengambil kebebasan untuk datang dan mengambilnya. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Setelah bersujud, Zhuo Wen membentuk segel dengan tangan kanannya dan meraih ke dalam dada kerangka itu. Dengan gerakan lembut, dia mengambil tiga tetes darah esensi ke telapak tangannya. Setelah meminum tiga tetes darah esensi, tatapan Zhuo Wen cukup tajam. Namun, dia masih bersujud kepada kerangka itu lagi dengan serius dan berkata, Zhuo Wen tidak akan pernah melupakan kebaikan memberi Anda darah ini. Saya pasti akan mengingatnya di hati saya di masa depan. Namun, yang tidak dilihat Zhuo Wen adalah setelah dia bersujud, cahaya yang tak terlihat benar-benar bersinar melalui mata kosong kerangka itu. Kemudian, ia benar-benar berubah menjadi debu dan menghilang dari singgah sana. Setelah kerangka itu menghilang, Zhuo Wen perlahan berdiri. Namun, yang tidak dia lihat adalah tiga tetes darah esensi di telapak tangannya mulai berkedip dengan cahaya kemasan yang aneh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga suara mendesing terdengar. Zhuo Wen terkejut. Segera, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Kemudian, dia menemukan bahwa tiga tetes darah esensi di telapak tangannya telah masuk ke dadanya dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiga tetes darah esensi masuk ke tubuh saya dengan sendirinya? Zhuo Wen langsung terkejut ketika dia merasakan dinginnya es di dadanya, dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Bukankah tiga tetes blut esensi ini terlalu aneh? Aku bahkan belum bermaksud menggunakannya, namun mereka benar-benar masuk ke dalam tubuhku sendiri. Anak, jangan khawatir, ketiga tetes esensi darah ini seharusnya sudah menyatu dengan sendirinya ke dalam tubuh Anda. Rasakan dengan cermat keadaan tubuh Anda dan Anda akan mengetahui seberapa besar manfaat yang telah Anda terima. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Zhuo Wen buru-buru menutup matanya dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Benar saja, dia menemukan bahwa darah emas yang sangat murni terus mengalir keluar dari hatinya. Darah emas ini menyebar dari jantung ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuh Zhuo Wen terasa sangat nyaman dan hangat. Seolah-olah dia berada di sumber air panas. Anak ini benar-benar beruntung. Jika tiga tetes darah esensi ini dimurnikan sendiri, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Namun, sekarang darah esensi telah secara otomatis datang kepadanya, Zhuo Wen mungkin bahkan tidak perlu memurnikannya untuk menyerap energi yang melonjak di dalam darah esensi. Xiao Hei, yang berada di lautan kesadarannya, sangat jelas tentang perubahan pada tubuh Zhuo Wen. Setelah tiga tetes darah esensi memasuki jantung Zhuo Wen, mereka menggunakan kekuatan detak jantungnya untuk berintegrasi ke dalam darahnya, memungkinkan Zhuo Wen menyerap sepenuhnya energi yang kaya di dalam darah esensi. Sepertinya anak ini benar-benar tertabrak secara tidak sengaja. Aku khawatir kerangka di singgah sana itu masih memiliki jejak kesadaran pemilik aslinya. Sikap hormat anak ini tadi kemungkinan besar telah meninggalkan kesan yang baik pada pemilik asli darah esensi. Itu sebabnya darah esensi secara sukarela menyatu ke dalam darah Zhuo Wen. Mata Xiao Hei dipenuhi rasa iri. Bahkan dia sangat iri dengan keberuntungan Zhuo Wen. Dia tahu bahwa begitu Zhuo Wen sepenuhnya menyerap energi dalam tiga tetes darah esensi, setidaknya budidayanya akan naik ke puncak roda kedua alam kaisar tertinggi. Tentu saja, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menjalani tiga kesengsaraan surgawi terlebih dahulu dan maju ke roda ketiga alam kaisar tertinggi. Kita mungkin harus menunggu sampai dia benar-benar menyerap energi di dalam darah esensi sebelum kita mengetahui level apa yang akan dicapai anak ini. 480. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara yang terdengar seperti detak jantung perlahan terdengar di aula yang dalam dan luas. Sosok kurus dan kesepian duduk bersila di tengah aula, dikelilingi oleh energi emas. Baru saja, suara detak jantung berasal dari energi emas ini. Saat ini, mata Zhuo Wen tertutup rapat. Energi emas di sekelilingnya berdenyut secara ritmis, dan aura di tubuh Zhuo Wen tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Saat aura ini mencapai puncaknya, ledakan kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian, gelombang udara berbentuk cincin, dengan Zhuo Wen sebagai pusatnya, dan tiba-tiba menyebar, menyapu debu di tanah. Esensi darah dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi roda ke-9 benar-benar ajaib. Ini baru satu jam berlalu, namun anak ini telah menerobos ke alam kaisar tertinggi roda ke-2 yang canggih. Selain itu, dari kelihatannya, dia seharusnya mampu untuk menerobos ke puncak alam kaisar tertinggi roda ke-2. Xiao Hei, yang berada dalam kesadaran Zhuo Wen, terus-menerus memperhatikan situasi Zhuo Wen. Pada saat ini, ketika dia melihat aura liar dan ganas keluar dari tubuh Zhuo Wen, dia menganggup puas. Benar saja, sebelum Xiao Hei selesai berbicara, aura di tubuh Zhuo Wen tumbuh secara eksplosif sekali lagi, seperti pelangi yang menembus matahari. Saat Zhuo Wen sedang duduk bersila di aula, menyerap energi dari tiga tetes esensi darah, puncak gunung pelatihan sepertinya telah meledak. Seluruh platform sangat bising, dan keributan terdengar tanpa henti. Hal ini terutama terjadi ketika layar cahaya menunjukkan energi mental Zhuo Wen yang telah mencapai kelas 4 awal. Adegan dia mengalahkan iblis darah dengan cara yang bersih dan efisien tertanam dalam di benak semua orang. Astaga, energi mental Zhuo Wen ini, telah mencapai kelas 4. Dia pastinya adalah Master Arcana kelas 4. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan arai asal kelas 4. Tidakkah kamu melihat bagaimana iblis darah yang dipanggil oleh Lu Yuan Hua tidak bisa melawan sama sekali? Ya, setelah menggunakan keturunan setan darah, Aura Lu Yuan Hua melejit ke puncak roda kedua alam kaisar tertinggi. Ditambah dengan Blood Demon yang menakutkan, dia tidak perlu takut pada seorang kultifator yang baru saja menerobos ke roda ketiga alam kaisar tertinggi. Tapi sekarang, dia sudah dikalahkan. Jelas sekali, Zhuo Wen adalah Arcana Master roda keempat. Saat ini, seluruh platform menjadi gila. Bukan karena mereka belum pernah melihat Arcana Master peringkat 4 sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang semudah Zhuo Wen. Terlebih lagi, Zhuo Wen adalah seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda 2. Dengan kata lain, Zhuo Wen adalah seorang kultifator ganda energi spiritual dan energi asal. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan keduanya hingga tingkat yang mengerikan. Bakat macam apa yang dia perlukan untuk bisa mengolah energi spiritual dan energi asal ke tingkat setinggi itu? Lu Nantian, Master of the Meteorite, dan yang lainnya yang berdiri di depan kelompok semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Zhuo Wen menjadi Master Arcana peringkat 4. Lagi pula, tidak satu pun dari lima negara adidaya yang memiliki satu Arcana Master peringkat 4. Arcana Master peringkat 4 memiliki status yang sangat terhormat di Kekaisaran Mystic Azur. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka berlima, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah mereka sakiti. Zhuo Wen ini benar-benar monster. Awalnya saya mengira dia hanya seorang jenius seni bela diri. Saya tidak menyangka pengembangan energi spiritualnya begitu mendalam. Anak ini harus memasuki rumah Markiskin untuk dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Lu Nantian tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menatap Zhuo Wen di layar dengan mata cerah, tanpa sadar tangannya gemetar. Zhuo Wen ini benar-benar melebihi ekspektasinya berkali-kali. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan monster seperti itu. Master of the Meteorite, Kin Ni, Su Chang, dan Suanyuan Li juga menatap lekat-lekat sosok Zhuo Wen di layar. Mereka tidak peduli bahwa Zhuo Wen adalah seorang jenius seni bela diri. Lagi pula, meskipun jarang ada seseorang yang mencapai alam kaisar tertinggi roda kedua pada usia Zhuo Wen, masih ada beberapa dari mereka yang berada di negara adidaya masing-masing. Namun, sangat jarang seseorang mencapai tingkat bawa energi spiritual alam keempat pada usia Zhuo Wen. Mereka belum pernah melihat arcana master peringkat empat yang begitu muda. Saudara Lu, kamu salah. Meskipun keluarga Markis Kin kuat, belum tentu cocok untuk Zhuo Wen. Jumlah master arcana di Istana Astral Wanita Giyok kami jauh lebih banyak daripada di rumah Markis Kin Anda. Dalam hal energi spiritual, kami jauh lebih kuat dari Anda. Zhuo Wen berhak memasuki Istana Astral Wanita Giyok kita. Master of the Meteorite tidak lagi diam. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan Zhuo Wen pada awalnya, sekarang Zhuo Wen telah menunjukkan energi spiritual alam keempatnya, dia tidak sabar untuk membawa Zhuo Wen ke Istana Astral Wanita Giyok miliknya. Saudari Yun Sing, kamu tidak bersikap baik. Pengadilan Astral Wanita Giyok Anda pada dasarnya menerima wanita. Saya khawatir Zhuo Wen tidak cocok untuk memasuki Istana Astral Wanita Giyok Anda. Adalah tepat baginya untuk datang ke rumah Markis of Baichuan kami, kata Su Chang yang pendek dan gemuk sambil tersenyum. Senyuman Su Chang sangat tidak berperasaan, tetapi dia tidak tahu bahwa putra keduanya dibunuh oleh Zhuo Wen. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan tersenyum sekarang. Aura pedang tanpa batas yang baru saja digunakan Zhuo Wen adalah dao pedang. Sekolah Pedang Kekaisaran kita diberkati oleh surga dalam hal dao pedang. Zhuo Wen hanya akan mampu berkembang dengan baik jika dia memasuki Sekolah Pedang Kekaisaran kita. Xuan Yuan Li yang anggun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dia sangat tertarik pada Zhuo Wen. Sekarang Zhuo Wen adalah master arcana alam keempat, dia tidak ingin melewatkan kejeniusan seperti itu, jangan sampai dia menyesalinya di masa depan. Begitu saja, lima tokoh terkemuka terus berdebat di depan kelompok tentang siapa yang seharusnya menjadi anggota Zhuo Wen. Identitas Zhuo Wen sebagai master arcana alam keempat sudah cukup untuk membuat kekuatan apapun niler dan memperebutkannya. Gu Yue Tian, yang berada di tengah kerumunan, merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak menyangka Zhuo Wen menjadi master arcana alam keempat. Ini benar-benar di luar dugaannya. Tuan Gu, selamat-selamat. Saya tidak berpikir bahwa seorang jenius yang mengerikan akan muncul di Finn Armor City. Sepertinya masih ada harapan bagi Finn Armor City untuk bangkit kembali. Setelah pertempuran menara asal Ki ini, bahkan jika Zhuo Wen tidak mendapatkan peringkat yang bagus, dia mungkin akan disukai oleh lima negara adidaya. Waktunya untuk meroketnya kota Finn Armor telah tiba. Tuan Gu, setelah kita kembali, Finn Armor City harus lebih banyak bekerja sama dengan kita. Petik 2.2 Sementara Gu Yue Tian tenggelam dalam keterkejutannya, para penguasa kota dari empat faksi dengan penuh semangat berusaha mengjilat Gu Yue Tian. Di antara mereka, tidak ada kekurangan penguasa kota dari kota-kota berpangkat tinggi. Mereka semua tahu bahwa begitu Zhuo Wen mengungkapkan identitasnya sebagai master arcana alam keempat, status Finn Armor City pasti akan melonjak dalam waktu singkat. Ini karena mereka sangat menyadari status master arcana alam keempat di Kekaisaran Kingsuan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Zhuo Wen gagal dalam pertempuran menara asal Ki, dia akan tetap dihargai dan diperebutkan oleh lima negara adidaya. Ini karena arcana master alam keempat terlalu langka, dan yang semudah Zhuo Wen bahkan lebih langka lagi. Merasakan tatapan iri dan penuh semangat dari para penguasa kota di sekitarnya, Gu Yue Tian hanya merasa tubuhnya seringan buru. Kita harus tahu bahwa dia hanyalah penguasa kota dari kota kelas rendah, dan di seluruh platform, statusnya adalah yang terendah. Sekarang dia melihat para penguasa kota di sekelilingnya, yang status dan reputasinya berada di atas dirinya, semuanya tersenyum dan berusaha menjilatnya, Gu Yue Tian tentu saja merasa hal itu tidak nyata. Dia bahkan mengira dia sedang bermimpi. Apakah kamu penguasa kota Fin Armor City, Gu Yue Tian? Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Segera, kerumunan yang awalnya berisik menjadi tenang. Kemudian, kerumunan padat itu secara sadar berpisah membentuk jalan. Lunan Tian, penguasa meteorit, dan pemimpin lima negara adidaya lainnya perlahan berjalan mendekat. Sepertinya Fin Armor City benar-benar akan makmur. Bahkan lima penguasa dari lima negara adidaya telah datang secara pribadi. Mereka jelas berniat merekrut Zuha Wen itu. Omong kosong, Zuha Wen itu belum genap 20 tahun, dan dia sudah menjadi master arcana alam keempat. Berapa banyak orang di kekaisaran King Xuan yang memiliki bakat kekuatan spiritual? Jika aku bukan seorang idiot, tentu saja aku akan mencoba yang terbaik untuk mengikat seorang jenius yang mengerikan. Kamu benar, aku hanya tidak tahu bagaimana penguasa kota Fin Armor City, Gu Yue Tian, akan menanggapi undangan lima penguasa. Melihat kelompok lima orang Lunan Tian berjalan mendekat, kerumunan di sekitarnya segera mulai saling berbisik. Mereka memandang Gu Yue Tian dengan iri. Jika kota mereka juga memiliki kejeniusan yang mengerikan seperti Zuha Wen, maka kota mereka pasti akan mendapat manfaat besar. Melihat kelompok lima orang Lunan Tian berjalan mendekat, seluruh tubuh Gu Yue Tian gemetar. Dia buru-buru membungkuk hormat di hadapan Lunan Tian dan berkata, yang rendahan ini adalah Gu Yue Tian. Bolehkah saya bertanya ada urusan apa Anda dengan saya, Markis Lu? Saat ini, Gu Yue Tian sangat gugup. Kelompok lima Lunan Tian mewakili para ahli puncak di kabupaten mungkin. Status mereka dihormati, dan mereka berkuasa. Bahkan penguasa kota dari negara adidaya harus menundukkan kepala dan bersikap hormat di hadapan orang-orang seperti mereka, namun mereka bersikap begitu sopan padanya saat ini. Tidak perlu bersikap sopan. Anda harus mengetahui alasan mengapa saya datang ke sini kali ini. Fin Armor City Anda telah mengajarkan seorang jenius yang luar biasa. Seorang jenius seperti ini berhak mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Jika Anda setuju untuk mengizinkan Zuawan bergabung dengan rumah Markis Kin kami, saya, Lu Nantian, berjanji untuk mengubah kota Fin Armor Anda menjadi kota super. Saya juga akan memberi Anda lima keterampilan armor tingkat raja, lima harta karun roh tingkat bumi, dan semua sumber daya yang Anda butuhkan. Lu Nantian menepuk bahu Gu Yue Tian dengan sangat antusias dan menyatakan syarat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Terkesiap. Ketika kata-kata Lu Nantian keluar dari mulutnya, itu secara alami menyebabkan banyak orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Tatapan mereka menyala-nyala saat mereka melihat Gu Yue Tian yang agak gelisah. Pada saat ini, Gu Yue Tian juga terkejut dengan kondisi Lu Nantian yang sangat murah hati. Sebagai penguasa kota Fin Armor City, Gu Yue Tian benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana dia bisa menolak kondisi seperti itu. Bahkan Qiu Chou dan Ouyang Yun Tu di sampingnya terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Lu Nantian benar-benar berani. Dia sebenarnya telah mengusulkan untuk mengubah Fin Armor City menjadi kota super, dan dia bahkan akan memberikan 5 keterampilan armor tingkat raja dan 5 harta karun roh tingkat bumi. Keterampilan armor tingkat kaisar dan harta karun spiritual tingkat bumi bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dari warung pinggir jalan. Bahkan beberapa kota super belum tentu memiliki hal-hal tersebut. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka paling banyak memiliki 1 atau 2 keterampilan armor tingkat kaisar dan harta karun spiritual tingkat bumi. Tapi sekarang, LF Nantian secara langsung mengatakan bahwa dia akan memberikan 5 keterampilan armor tingkat kaisar dan 5 harta karun spiritual tingkat bumi.